Jala Pedang Jaring Sutra Jilid 15 Hie Kim Giau sangat marah dan pedangnya langsung menusuk, tapi ilmu silat boklingku lebih tinggi dari Jin Yeo beberapa kali lipat. Dengan tertawa boklingku berkata, apakah kau mau membunuh suamimu sendiri sambil bicara dia mulai beraksi, pedang Kim Giau hampir terlepas dari tangannya. Kata Kwe Ego Ancai. Adik, kau mundur saja, biar aku yang menghajarnya. Cohtian Hang gerakannya lebih cepat lagi, diam-diam dia mendekati boklingku, ujung pedangnya sudah hampir mengenai tenggorokan boklingku, baju yang dipundaknya pun sudah robek terkait oleh ujung pedang. Cohtian Hang terus mengejarnya dan menotok boklingku, tiba-tiba dia melihat benda besar melayang ke arahnya, ternyata Tong Kei Chia mengangkat seekor kuda yang mati dan melemparnya ke arah Cohtian Hang. Benda yang begitu besar melayang ke arah Cohtian Hang, untungnya tidak mengenainya, tapi Cohtian Hang sudah merasa berat melawan, Hie Kim Giau pun terdesak mundur. Dengan dingin Tong Kei Chia berkata, aku ingin mengganti kudamu, mengapa tidak mau menerimanya? Boklingku juga terkejut tapi begitu dia tenang, langsung tertawa dan berkata, Nona Coht, kau adalah calon adik iparku, kau harus sopan kepada cihumu, bila kau galak seperti itu adikku akan takut dan tidak mau menikahi denganmu. Cohtian Hang sangat marah dan berkata, kabul sekali kau. Jangan kira karena kau adalah putera Panglima dengan gampang menghina orang. Keluarga Coht tidak mudah dihinai baiklah, kau tidak ingin aku pergi, aku akan pulang dan menyuruh ayahku untuk mempertimbangkannya lagi. Kata Tong Kei Chia. Chuan Feng, kau yang ambil keputusan. Kata Chuan Feng, Nona Coht, Bok Xiaoya hanya bercanda denganmu, jangan dianggap sungguhan, sebenarnya General Bok ingin berbesan dengan ayahmu, saat ini ayahmu sedang sakit, soal. Perbesanan ini sebaiknya ditunda dulu, bila kau ingin pulang, kau boleh pulang tapi Nona Hie tidak boleh ikut, karena ayahnya menyuruh kami untuk mencarinya. Kalian tidak perlu mengurusi Nona Hie lagi. Dengan marah Cohtian Hang berkata, apakah aku adalah orang yang mudah dipermainkan oleh kalian? Nona Hie adalah tamuku, kau mau menculik tamuku? Bunuhlah aku dulu baru kau bisa melakukan kehendakmu. Chuan Feng tertawa. Nona, karena ayahmulah maka aku memaafkanmu, kau jangan bercanda lagi dan jangan membuat keributan. Kata Cohtian Hang. Kalianlah yang membuat keributan, Cici Hie bukan anak kecil lagi, mengapa kalian harus memaksanya? Kata Chuan Feng sambil tertawa. Anak-anak harus mendengarkan kata-kata ayahnya, kami diminta oleh Hie Tai Hiap untuk menjemput Nona Hie, itu bukan disebut pemaksaan. K.A.A. Kim Jiao. Kalau begitu, tolong sampaikan kepada ayahku, aku tidak mau kembali ke rumah Bok lagi. Kata Chuan Feng. Aku tidak bisa mengurus hingga hal seperti itu, aku hanya menjalankan perintah, jadi kau harus ikut kami pulang, itu saja kau tanya saja kepada Bok Xiaoya, bila dia setuju, kami akan menurut juga. Kata Bok Lingku. Tunggu hingga aku membereskan bocah tengik itu, baru aku akan memutuskan. Kata Kue Ego Ancai. Bok Xiaoya, kau sudah membawa tukang pukul, lebih baik suruh tukang pukulmu menjual nyawanya demi dirimu. Dengan marah Bok Lingku berkata, apakah aku harus takut kepadamu? Tidak usah dibantu mereka aku yang akan bertarung denganmu. Lihat siapa yang harus diajar. Kue Ego Ancai tertawa dan berkata, Bok Xiaoya mau bertarung denganku, itu sangat baik. Ada petpatah yang mengatakan, janji seorang Chuan harus ditekpati, empat ekor kuda pun tidak dapat menarik perkataan ini. Kau tidak boleh dibantu oleh orang lain, aku tunggu Bok Xiaoya mengeluarkan jurus. Bok Lingku pernah mendengar ayahnya mengatakan bahwa Hie Tiong Wee dijuluki pendekar Tiong Chiu, tapi itu hanya nama kosong saja. Ilmu silatnya termasuk ke dalam golongan kedua. Bila bertemu dengan orang-orang biasa, dia masih bisa menang, tapi bila bertemu dengan pesilat tangguh, dia tidak akan bisa menang. Dalam hati Bok Lingku berpikir, ayah bisa menjadi panglima dan ilmu silatnya pun sangat tinggi, jurus Tepin Kiam Hoat pun termasuk ilmu silat yang langka, karena itu Allah menganggap dia bisa mengalahkan Kue Ego Ancai karena Kue Ego Ancai begitu sombong, tapi semua perkiraannya ternyata salah. Memang benar Tepin Kiam Hoat adalah jurus yang hebat dan lebih bagus dari jurus pedang keluarga Hie, tapi karena Bok Lingku hanya menguasai beberapa jurus dari Tepin Kiam Hoat, apalagi selama ini dia tidak mempunyai kesempatan memperaktekannya, pun orang yang berlatih dengannya selalu membiarkan dia menang. Maka kali ini pun dia merasa pasti bisa menang. Kue Ego Ancai sudah siap mempertaruhkan nyawanya, sedangkan Xiaoyamu sendiri mana mau mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya baru saja mereka bertarung beberapa jurus, posisi Bok Lingku sudah dalam keadaan terdesak. Pertama Bok Lingku mengeluarkan jurus Inlyong Sam Sian, tiga naga muncul diawan. Jurus ini terdiri dari tiga jurus tipuan dan satu jurus yang asli. Jurus ini sebenarnya adalah jurus yang dasyat. Tapi Kue Ego Ancai tidak peduli, yang mana jurus tipuan dan yang mana jurus asli, semua diterimanya dengan tenang, hingga jurus ketiga ujung pedang sudah melekat di tenggorokan Kue Ego Ancai. Siapa yang tahu Kue Ego Ancai malah berteriak dengan kuat dan membalikan tubuh kemudian langsung menusuk. Seumur hidup Bok Lingku, belum pernah dia bertarung dengan Kero seperti itu. Sebenarnya dengan dia meluruskan pedang dia bisa menusuk tenggorokan Kue Ego Ancai, tapi karena dia terkejut dengan suara Kue Ego Ancai dan takut pedang Kue Ego Ancai akan memutuskan tangannya, dia tidak berani meneruskan serangannya, dia hanya bisa menghindar. Sebenarnya jurus pedang dan langkah-langkah jurusnya lebih tinggi dan Kue Ego Ancai tapi karena takut, sekarang dia hanya bisa menghindar. Dalam keadaan seperti itu walaupun Kue Ego Ancai tidak bisa melukainya, tapi suara Kue Ego Ancai dan jurusnya yang ganas sudah membuat Bok Lingku takut. Dalam pertarungan hal yang harus dihindari adalah rasa takut, bila takut bagaimanapun tingginya ilmu silat orang ini tidak bisa mengeluarkan kepandainya dengan baik, tentunya dia akan kalah, kadang-kadang nyawa pun harus siap diserahkan kepada lawan. Tong Kue Chia mulai merasa pertarungan ini tidak seimbang tiba-tiba dia berkata. Pantas Hiyatai Hiyap pernah mengatakan ini di antara murid-muridnya yang si Kue E inilah yang paling sulit dididik seperti seekor babi bodoh. Kim Gyo tertawa dan berkata, murid ayah yang paling bodoh pun bisa mengalahkan Xiaoya. Kau bilang suhanku adalah babi bodoh, kalau orang itu dikalahkan oleh seekor babi bodoh, jadi orang itu pantas disebut apa? Bek kata buruk rupa. Terdengar suara baju yang sobek, yang sobek ternyata adalah baju milik Kue E Go An Chai sudah tersobek. Untungnya bok lingku masih terpengaruh dengan kegalakan Kue E Go An Chai, begitu berhasil langsung dia mundur dan Kue E Go An Chai hanya terluka sedikit. Dengan marah Kim Gyo berkata, tidak tahu malu segera dia mencabut pedang dan melangkah ke depan. Kata Tuan Feng. Nona Hie, kau mau apa? Tadi kita sudah sepakat membiarkan mereka bertarung tanpa ikut campur. Tong Ke Chia tertawa dan berkata, dia adalah Lai Haima kata Co Tian Hong. Sebenarnya Kue E Go An Chai adalah murid Hie Tiong Gwe E yang paling memuda, tapi ilmu silatnya yang paling tinggi Hie Tiong Gwe E pun tidak pernah mengatakan Kue E Go An Chai bodoh, malah sangat membanggakan dirinya. Mengapa Tong Ke Chia sengaja berkata seperti itu? Ternyata dia ingin membantu bok lingku. Kemudian dengan dingin dia berkata, Aku bilang bocah tengik itu adalah babi bodoh, apakah kau tidak setuju dengan pendapat ini? Aku akan menjelaskannya, mana ada orang yang bertarung hanya menggunakan tenaga dan tidak menggunakan otak. Kalau bok Xiaoya berniat untuk membunuhmu, sejak tadi dia sudah menghabisinya. Kata Kim Gyo sambil tertawa. Kau yang menyuruh dia untuk mulai membunuh. Tong Ke Chia tidak mendengar kata-kata Kim Gyo, dia terus bicara. Aku beritahu kepadamu, hanya galak saja tidak ada gunanya, seumpama jurus Heng In To An Hong, awan mendatar memapas gunung, dikeluarkan, kemudian jurus Hin Niao Ho Ase, burung licik menggali pasir, dikeluarkan, ketiak kirinya menjadi sasaran yang mematikan. Karena jurus yang dikeluarkan oleh Kue E Go An Chai adalah jurus Pek Ho Uang Jau, Bangau Putih mengeluarkan serangan, jurus yang berikutnya adalah jurus Heng In To An Hong. Bok Lingku memang licik, mula-mula dia terpaku dengan cepat diatau bahwa Tong Ke Chia menyuruhnya mengganti jurus. Begitu dia mengeluarkan jurus Hin Niao Ho Ase, jurus Heng In To An Hong baru kemudian dikeluarkan. Ada pepatah yang mengatakan, Chuan bergerak mulurnya tapi tangan tidak bergerak. Nona Hie, bila kau ingin membantu bantulah dengan mulutmu. Tiba-tiba di jalan itu muncul seseorang. Orang itu terlihat sangat biasa tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar istimewa. Dia sedang bernyanyi sambil menghampiri mereka. Ada seorang gadis cantik seperti sekuntum bunga, membuat para pemuda bertarung demi dirinya. Ha! Ha! Entah yang mana kekasih sang gadis, entah yang mana si kata buruk rupa di macu gadis itu. Chau Tian Hang tidak tahan mendengar kata-kata itu, langsung dia tertawa dan berkata. Kakak yang lewat, silakan lihat dengan jelas, pemuda yang mana demi Ciciku rela mengucurkan darah dan yang pasti orang itu adalah kekasih Ciciku, dan Chuan yang satu lagi tentu adalah si kata buruk rupa. Orang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Benar, benar, seharusnya sejak tadi sudah bisa kutebak, orang yang harus dibantu bertarung adalah si kata buruk rupa. Tongke Chia marah dan berkata, Kau mengacau belu apa? Cepat sana pergi. Pergi apakah jalan ini milikmu? Dia tidak pergi malah duduk di bawah pohon untuk melihat pertarungan itu. Tongke Chia adalah orang yang sering berkelana, melihat ada orang seperti itu, dia sudah tahu bahwa orang itu bukan orang yang hanya lewat saja. Tongke Chia berkata, Kau memihat golongan mana? Aku beritahu kepadamu, jangan mengurus sehal yang tidak ada hubungannya denganmu. Orang itu dengan malas-malasan menjawab, Apa itu golongan? Apa itu benang? Aku bukan sedang mencari istri dan harus kau yang memasang benang dan mengenalkan gadis itu, kau tidak bisa mengusirku, aku tidak mempunyai waktu untuk mengobrol denganmu. Jarang ada orang yang berkelahi di jalan, aku ingin lihat keramaian ini dulu bara akan pergi. Tongke Chia ingin memberi pelajaran tapi dia melihat boklingku terdesak mundur, Ternyata sewaktu boklingku tidak mendapat petunjuk dari Tongke Chia maka dia diserang secara membabi buta oleh Kue Egoan R.N. Chai sehingga membuat dia kalang kabut. Pikir Tongke Chia, Begitu bok Xiaoya berhasil membunuh Kue Egoan Kai, Bara aku akan membereskan si bodoh ini. Dia tidak meladeni orang itu lagi, Dia berkonsentrasi melibat pertarungan itu, Dalam jurus-jurus penting dia mencari kelemahan. Kue Egoan Chai dan memberitahunya kepada boklingku dan menyuruh bolingku membunuh Kue Egoan Chai. Orang itu pun ikut melihat, dia sampai lupa diri dan berteriak, Bagus! Jurus memukul anjing liar di gunung selatan bokling. Ku sedang menyerang Kue Egoan Chai dengan jurus Nibopo Hoat yang terus berubah-rubah, Dalam sekejap sudah berubah posisi ke bagian selatan, Karena perubahan yang begitu cepat, Metu Kue Egoan Chai tidak secepat langkah boklingku, Dia hampir tertusuk lagi. Orang itu berkata, Memukul anjing liar di gunung selatan, Semua yang mendengar pun akan merasa aneh, Apalagi Kue Egoan Chai yang sedang bertarung, Dia sama sekali tidak sempat memikirkan arti dari kata-kata itu. Sekarang dia berada di posisi yang merugikan, Segera terpikir, Apakah orang itu seperti Tong Ke Chia yang memberi petunjuk kepada boklingku, Dan dia pun kere sembunyi-sembunyi memberi petunjuk kepadaku? Walaupun Chow Tianhang lebih kecil dari Kue Egoan Chai, Tapi dia lebih tahu mengenai ilmu silat. Chow Tianhang tertawa dan berkata, Toh aku yang lewat, Jurusmu jarang ku dengar, Aku hanya pernah mendengar jurus memukul harimau di gunung selatan, Tidak pernah mendengar jurus memukul anjing liar di gunung selatan. Orang itu menjawab, Seharusnya jurus memukul harimau yang galak, Tapi di sini tidak ada harimau, Hanya ada anjing liar, Bila tidak memukul anjing liar lalu mau memukul apa? Dia menarik nafas dan berkata lagi, Disebut memukul anjing liar pun tidak pantas, Malah membuat orang marah, Kau adalah babi bodoh. Nona, Jangan marah yang kau maksud dengan babi bodoh itu bukan dirimu. Kue Egoan Chai tidak bodoh, Dia tahu bahwa orang itu berusaha memberi petunjuk kepadanya. Apakah kau gila? Kau meributkan apa teriak Tongkechia? Kau yang gila, Kau yang tidak mengerti jurus memukul. H.H. Baiklah, Kaki menendang belut bagian utara. Sekarang boklingku menyerang ke bagian selatan, Menyerang ke arah sebaliknya. Segera Kue Egoan Chai mengambil keputusan, Tubuhnya melayang dan menendang, Tepat di bagian utara. Lawan menyerang dari selatan, Dia membalas dari bagian utara, Bila boklingku tidak mengubah arah, Pedang itu tidak akan menusuk dari belakang dan keluar lewat arah depan. Kue Egoan Chai mengikuti petunjuk orang itu, Seperti siap mempertaruhkan nyawa. Tapi dalam taruhan ini Kue Egoan Chai lah yang menang karena niin pohoat milik boklingku seperti ular di dalam air, Bernang begitu cepat, Begitu kaki menendang ke arah utara tepat mengenai tubuh boklingku bagian bokong. Segera boklingku terjatuh dengan posisi dua kaki di atas. Begitu orang itu mengatakan menendang belut di bagian utara, Tong Ke Chia sudah tahu pasti akan terjadi hal seperti ini, Dia pun ikut berteriak, Boleh, tutup mulutmu. Orang itu tertawa dingin dan berkata, Memangnya hanya kau yang boleh bicara, Mengapa aku tidak Tong Ke Chia marah sekaligus terkejut? Siapa kau? Berani-beraninya memukul bok Xiaoya. Aku hanya mengikuti perbuatan Tuan, Hanya menggerakan mulut kalian sendiri yang bilang, Chuan boleh menggerakan mulut asal tangan jangan ikut bergerak, Apakah aku salah? Tong Ke Chia tidak bisa mengatakan apa-apa, Terpaksa dia berlari. Menghampiri boklingku dan memapahnya bangun. Begitu bangun dia langsung marah-marah, Jahanam. Apakah kau tahu siapa aku ini, Jahanam? Kau memarahi siapa? Dengan marah boklingku berkata, Ayahku adalah General Bok, Aku marah kepadamu, Kenapa kau tidak suka? Kata-katanya belum habis, Hanya melihat bayangan orang itu melewati Tong Ke Chia Dan tiba-tiba sudah berada di hadapan boklingku. Semua ini tidak disangka oleh boklingku, Semua terjadi begitu cepat, Segera dia menarik pedang dan siap menusuk. Hanya terdengar suara plak-plak, Ternyata boklingku sudah digampar oleh orang itu, Begitu digampar wajah boklingku sudah seperti kertas berwarna, Ada merah, biru, dan hitam darah dan ingus pun ikut keluar. Pedangnya pun sudah dirampas. Orang itu tertawa terbahak-bahak, Dia mematahkan pedang itu dan berkata, Biasa kalau orang marah-marah kepadaku, Aku akan menggamparnya satu kali, Tapi bila putra panglimat, Lain lagi ceritanya. Satu kata dua gambaran, Bila kau merasa masih kurang cukup, Kau boleh marah lagi. Boklingku bersembunyi di belakang Tong Ke Chia, Dengan suara rigometer dia berkata, Cepat usir orang itu. Walaupun dia benci kepada orang itu, Tapi dia takut digampar lagi, Jadi dia tidak berani marah-marah kepada orang itu. Terpaksa Tong Ke Chia mengeluarkan Eng Jauh Tong, ilmu cakarelang. Begitu jurus dikeluarkan sudah mencoba Mengcengkram tulang bahu orang itu. Orang itu tidak menghindar, Hanya mengeluarkan sebuah jarinya. Jari ini menunjuk ke telapak tangan Tong Ke Chia, Ujung jarinya sudah menyentil, Segera terasa ada angin dingin berkesiur, Tong Ke Chia segera merasakannya. Tong Ke Chia bukan ahli totok, Tapi dia melihat orang itu mengeluarkan jari dan menyentil, Dia terkejut, Dalam hati berpikir, Sepertinya ini adalah jurus keluarga Kie, Bila jarinya sudah mengenai telapak tanganku, Maka ilmu silatku akan musnah. Segera dia mengubah jurus, Dari jurus cakare menjadi pukulan, Julukannya sebagai dewa bertenaga besar, Sekali memukul bisa ratusan kilogram beratnya, Dia tidak takut dengan ilmu sentilan jari orang itu. Pukulan Tong Ke Chia mengenai sasaran, Tapi yang dia pukul bukan lawan, Melainkan dirinya sendiri. Ternyata begitu dia mengeluarkan tenaga untuk memukul, Orang itu hanya menetpuk dengan ringan, Dan langsung mengalihkan tenaganya. Tong Ke Chia ditepuk oleh orang itu, Kepalan tangannya sudah berubah arah, Dia memukul dadanya sendiri. Tong Ke Chia berteriak, Memuntahkan darah, Kemudian roboh orang itu tertawa dan berkata, Benar-benar tidak bohong, Nama dewa bertenaga besar itu, Hanya sekali memukul, Dia sendiri pun sudah pingsan, Benar-benar mengagumkan. Chuan Feng tampak terkejut dan bertanya, Kau, Siapa kau orang itu tertawa dan menjawab? Aku tidak dapat lolos dari pengamatan Chuan Feng. Apakah sampai sekarang kau masih belum tahu siapa aku ini? Chuan Feng sudah terpikir siapa orang itu, Orang itu pernah merugikan dirinya, Wajah dan kemampuannya tidak sama, Tapi kalau orang itu bicara dengan orang yang dia takuti sama, Membuatnya terkejut hingga gemetar. Bok Lingku masih tidak tahu bahwa Chuan Feng sangat takut kepada orang itu, Dia bertanya, Chuan Feng, Mengapa kau tidak menangkap bocah tengik ini? Chuan Feng tertawa kecut dan menjawab, Bok Xiaoya, Jangan buat keributan lagi. Mari kita pulang saja. Bok Lingku tampak terkejut dan berkata, Sepertinya kau takut kepadanya, Siapakah dia? Kalian tidak ingin orang lain pergi, Sekarang malah kalian yang mau pergi, Aku tidak akan mengizinkannya dalam suara tawa itu, Dua telapak tangannya sudah disorongkan. Orang itu menghalangi kepergian mereka, Tapi sangat aneh dalam sepuluh langkah, Orang itu mendorong telapaknya. Chuan Feng dan Bok Lingku berdiri pun tidak bisa, Mereka mundur beberapa langkah dan hampir jatuh. Keadaannya sama seperti tadi pada saat Chuan Feng menghalangi kepergian Chau Tianhong, He Kim Giao dan Kwe Ego Ancai. Chau Tianhong tertawa dan berkata, Aneh, sangat aneh, Tukang cukur dicukur oleh orang lain, Tidak disangka ilmu silat. Chuan Feng pun hanya begitu saja. Aku sudah mengaku kalah, Apakah kau masih mau membunuhku? Kata Chuan Feng. Tadikah sudah melakukan apa, Begitu pula yang akan kulakukan, Kata orang itu. Chuan Feng merasa aneh dan berkata, Aku sama sekali tidak pernah melawan Dua orang gadis ini, Aku juga tidak benar-benar memukul mereka, Walaupun aku salah, Kesalahanku masih bisa dimaafkan. Kata orang itu. Baiklah, aku akan memaafkan kalian-kalian Sudah menggulingkan kereta milik orang lain, Tolong balikan kereta itu kembali. Chuan Feng sangat malu, Dalam hati dia berpikir, Orang memiliki wajah, Pohon memiliki kulit, Di depan Xiaoya aku seperti pelayan, Elak apakah aku masih bisa bekerja lagi Untuk keluarga bok? Tapi dia juga takut kepada orang itu, Bila dia tidak mau melakukannya, Ini malah akan mempersulit dirinya. Kata orang itu. Chuan Feng, Apakah kau tidak mau? Kau berkata jujur saja, Aku juga tidak memaksamu untuk melakukannya. Kata Chuan Feng. Kereta itu bukan aku yang menggulingkannya, Orang itu berkata lagi. Aku tahu, Kereta itu digulingkan oleh Tongke Chia, Tapi sekarang dia sudah tidak dapat bergerak. Dia anak buah bok Xiaoya, Dia juga pembantumu, Bila kau tidak mau menggantikan dan melakukannya, Terpaksa Xiaoya kalian yang harus melakukannya. Bok Lingku berkata, Apakah kalian menyuruhku melakukannya? Bok Xiaoya, Kau tidak mau aku pun tidak memaksanya, Tapi aku kira kau pun tidak mau tertidur seperti Tongke Chia bukan? Bok Lingku melihat Tongke Chia yang begitu menyelamkan keadaannya, Segera dia berkata, Chuan Feng, Aku tahu tenagamu tidak kalah dengan Tongke Chia, Kau yang gantikan dia saja, Bantulah dia membereskan kereta. Chuan Feng tidak berani menolak dan berkata, Baiklah, Aku akan mencobanya segera. Kereta itu dibalikan dua ekor kuda yang menarik. Kereta sudah terlepas dari katanya. Tapi kedua kuda itu tidak terluka. Kata orang itu, Chuan Feng, Aku mau meminta obat penyembuh luka buatan istana, Tolong obati kedua ekor kuda itu. Obat yang paling bagus tapi hanya untuk mengobati kuda, Benai benar sangat aneh. Tapi Chuan Feng menuruti kemauan orang itu, Sisa obat itu untuk mengobati luka Tongke Chia. Apakah kami boleh pergi tanya Bok Lingku? Maaf Chuan Feng, Kalian harus jalan kaki, Kuda kalian aku pinjam, Kata orang itu. Bok Lingku berteriak lagi. Apa? Kau menyuruh kami berjalan kaki dengan dingin orang itu berkata, Bok Xiaoya, Aku tidak menyuruhmu pulang, Bila kau dan Chuan Feng mau pulang atau tidak itu urusan kalian. Kata Chuan Feng. Bukankah tadi Chuan sendiri yang mengatakan, Aku mengatakan apa? Bahwakah sudah memaafkan kami? Jawab Chuan Feng. Benar, Aku memang memaafkan kalian, Tapi semua itu ada batasnya, Aku ingin bertanya kepadamu, Bagaimana caramu menghadapi kedua gadis ini? Bukankah tadi kau ingin yang satu pergi dan yang satu harus tinggal? Yang menyuruh Nona Hie pulang adalah ayahnya, Kata Hie Kim Jiao. Apakah benar ayah bermaksud seperti itu? Kau harus tanya dulu kepadaku, Sayangnya aku tidak mau kembali kepada ayah orang. Itu berkata lagi, Aku juga seperti dirimu, Membiarkan yang satu pergi dan yang satu lagi harus tinggal. Kata Bok Lingku. Chuan Feng, Sementara kau saja yang tinggal di sini tapi orang itu malah berkata, Bok Xiaoya, Kau yang tinggal Bok Lingku berteriak lagi. Ayahku adalah seorang panglima, Kau tidak boleh menahanku orang itu tertawa dan berkata, Sangat disayangkan. Di sini bukan rumahmu, Kau bernasib buruk karena aku tidak takut kepada panglima penjaga pasukan istana. Sambil tertawa dingin dia sudah menangkap Bok Lingku dan menotok jalan darah bicaranya supaya tidak berteriak lagi. Chuan Feng sangat terkejut. Kau menangkap putra sulung Bok Cigiao, Bagaimana aku bisa pulang? Jawab orang itu. Chuan Feng, Apakah kau mau dengar beberapa perkataanku? Silakan. Orang itu melanjutkan lagi. Aku tahu kau adalah ketua pengawal keluarga Bok, Kau adalah budak keluarga Bok nomor satu, Bila menjadi budak raja itu masih lebih baik dibandingkan menjadi budak Bok Cigiao, Apakah kau tidak merasa malu? Wajah Chuan Feng memerah dan berkata, Terima kasih untuk petunjukmu, Segera dia berlari pergi dari sana. Kau masih mau menasihati orang seperti dia kata Kim Giao. Jawab Chuan Feng, Walaupun dia jahat tapi dia lebih baik dari keluarga Bok, Dia bertemu denganmu, Dia sedang bernasib Sial saja. Dia menjadi ketua pengawal tapi Siaoyanya tidak dapat dilindungi olehnya. Sebenarnya bila kau tidak menasihati dia pun, Dia tidak akan berani kembali kepada keluarga Bok lagi. Kata Hie Kim Giao. Di mana kita akan menempatkan benda kesayangan ini? Kim Giao masih marah, Membalikan tubuh dan menendang Bok Lingku, Tapi tidak berani membunuhnya, Karena dia tahu bahwa ayahnya masih berada di rumahmu. Jawab orang itu. Aku belum terpikir hingga sana, Aku pinjam kereta kalian dulu, Dia melempar Bok Lingku ke dalam kereta Walaupun tubuh Bok Lingku tidak dapat bergerak tapi perasaannya masih ada, Karena itu begitu dilempar tubuhnya terasa sakit. Tapi dia tidak dapat berteriak. Kue Ego An Chai sudah membalut lukanya, Dia merasa berterima kasih kepada orang itu, Tapi dia merasa sepertinya mengenali orang itu. Kue Ego An Chai berkata, Terima kasih untuk pertolonganmu, Apakah aku boleh tahu si dan namamu? Kim Giau pun sudah tenang, Dia sedang memandang orang itu dan berkata, Sepertinya aku kenal denganmu, Biar ku tebak. Belum sempat kau menebak, Chow Tian Hang sudah berteriak, Kau adalah Hui Tian Xin Leong. Hiye Kim Giau dan Kue Ego An Chai terpana. Hui Tian tertawa dan berkata, Nona Hiye, Apakah kau masih membenciku? Jawab Kim Giau. Kau melukai ayahku, Menculik istri ayahku, Membuat ayahku malu di depan para pendekar. Hui Tian Hoan tertawa dan berkata, Kalau begitu kau masih membenciku? Benar, aku masih membencimu, Tapi kau sudah dua kali menolongku, Aku sangat berterima kasih kepadamu. Aku membencimu sekaligus juga berterima kasih kepadamu. Kata Hui Tian Hoan. Budi dan benci kedua-duanya bisa dilupakan, Itu paling baik, Tapi kadang-kadang ada hal yang tidak dapat dilupakan. Kue Ego An Chai mendengar nada bicaranya begitu sedih, Dalam hati Kue Ego An Chai berpikir, Mungkinkah sebenarnya guruku yang membuat dia sedih? Wia Tian Hoan bertanya, Nona Choh, Mengapa kau pulang seorang diri itu gara-gara dirimu? Kata Choh Tian Hong. Wia Tian Hoan terkejut dan bertanya, Mengapa bisa begitu? Ayahku tidak mau menjadi tukang pukul keluarga Bok dalam menghadapi dirimu, Dia pun tidak mau aku masuk ke dalam perputaran ini, Maka ayah menyuruhku untuk pergi dulu. Chihie tidak mau mengikuti keinginan ayahnya tinggal di keluarga Bok, Dia ingin ikut dengan Kumen ke Yang Chiu. Kata Wia Tian Hoan. Kalau begitu ayahmu tidak mau memasuki perputaran keributan ini, Mengapa dia tidak pulang bersamamu? Aku sangat ingin bertemu dengan ayahmu. Jawab Choh Tian Hong. Ayahku sedang terluka, Saat ini ayah sedang beristirahat di Piau Heng. Tanya Choh Tian Hong. Apakah kau mempunyai sumoy yang bernama Kiai Sugiyok benar? Ada apa dengannya? Orang yang melukai ayahku adalah ayah Kiai Sugiyok. Apakah kau tidak salah? Bukankah ayah Kiai Sugiyok sudah meninggal? Aku tidak tahu sama sekali tentang kabar ini, Entah benar atau salah tapi Sugiyok memanggilnya ayah. Tanya Wia Tian Hoan. Apakah kau sendiri yang mendengarnya? Orang itu begitu tiba di rumahku sudah menotokku, Tapi kakakku sendiri yang mendengarnya. Kata Wia Tian Hoan. Kakakmu sudah berada di ibu kota, Dia datang dengan siapa Kim Geo tertawa dan berkata, Kau pun mencari Kang Hiat Kun, Aku beritahu kepadamu Choh Tian Su tidak datang bersamanya, Kau bisa tenang, Orang yang disukai oleh Choh Tian Su bukan dia tapi sumoyimu. Kata Choh Tian Hong. Wia To Ako, apakah kau tidak merasa aneh? Ayah Sugiyok melukai ayahku tapi Sugiyok sendiri malah membantu ayahku. Ayahku tidak membencinya, Ayah pun sudah memaafkan ayah Sugiyok. Kata Wia Tian Hoan. Aku masih tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Malam itu aku ditotok oleh orang itu, Sewaktu ayah pulang aku masih belum sadarkan diri, Begitu tersadar ayah sudah terluka, Dan orang itu sudah pergi. Apa yang sudah terjadi aku tidak begitu tahu. Aku hanya tahu bahwa ayahku mempunyai dendam kepada keluarga Kiye. Dendam apa aku pun tidak tahu. Toa Koku yang lebih tahu yang tadi aku ceritakan. Kudengar dari Toa Koku. Kata Kim Jiao. Kau pasti merasa aneh, Mengapa Coh Tian Su tidak mengantarkan adiknya pulang? Kata Wia Tian Hoan. Mungkin dia tinggal untuk mengurus ayahnya yang terluka nona Coh. Kau belum memberitahuku, Bagaimana dengan luka ayahmu? Ayahku sudah terluka parah tapi dia sudah mendapatkan obat keluarga Kiye, Jadi nyawanya sudah tidak terancam lagi. Kata Kim Jiao. Penyebab lainnya adalah demi Sumoimu. Apakah mereka bersama-sama tanya Tian Hoan? Malah sebaliknya, Dia sedang mencari Sumoimu. Wia Tian Hoan sangat terkejut dan berkata, Apa yang sudah terjadi pada Sugiyo? Dia sudah tertipu oleh si Luman Pek Toh San. Jawab Tian Hang Wia Tian Hoan sangat terkejut hingga hampir meloncat dan Berkata, Mengapa dia bisa tertipu oleh si Luman Pek Toh San? Tanyakanlah kepada Cici Hie, Dia ada di sana pada waktu terjadi. Hal itu. Kata Kim Jiao. Apakah benar dia tertipu? Kami belum tahu waktu itu si Bocah Dua Tengik itu datang untuk membantunya. Yang aku lihat Nona Kie rela ikut dengan orang itu, Hie Kim Giao menceritakan apa yang sudah terjadi waktu itu kepada Wia Tian Hoan. Kata Chow Tian Hong. Menurut Pamantong, Si Luman Pek Toh San mempunyai pil dewa yang bisa membuat orang lupa diri, Mungkin saja Cici Kie tertipu. Bila tidak, Dia tidak akan mau bersama-sama dengan mereka. Kata Wia Tian Hoan. Baiklah, aku akan mencari tahu. Aku pinjam kereta ini dan kalian naik kuda. Bagaimana kuda yang ditinggalkan oleh Tuan Feng? Jumlahnya sangat tepat untuk mereka bertiga. Tanya Chow Tian Hong. Apakah kau akan pergi ke kantor Sing Hoan Piao Kok benar? Jawab Tian Hoan. Kalau begitu kau harus berhati-hati, Walaupun Tong Hwian adalah orang baik, Tapi di Piao Heng banyak matu-matu bok chigiau. Bok chigiau sudah mengundang banyak pendekar untuk menghadapimu. Wia Tian Hoan tertawa dan berkata, Aku akan hati-hati, Ada bok lingku yang menjadi sanderaku, Mereka tidak akan berani menyusahkanku. Bagaimana mengatur bok chigiau ya? Wia Tian Hoan sudah mempunyai akal. Walaupun dia sudah mendapatkan pil yang bisa menenangkannya, Tapi hatinya tetap terasa kacau. Kemana akan mencari kekasihnya? Perasaan adik dan kakak seperguruan lebih menyakitkan. Apa yang bakal terjadi? Bab 17. Pedang sulit diayunkan mengandalkan ilusi pedang. Hati akan diberikan kepada siapa tetap semangat berjuang. A bertemu di ruang rahasia. Benar-benar telah terjadi hal yang aneh setiap tahun, Begitu juga tahun ini. Di ruang tamu penginapan, Para tamu sedang mengobrol, Topiknya adalah hal-hal yang sudah terjadi di ibu kota. Penginapan itu berada di bagian barat dari sebuah jalan yang tidak begitu ramai. Jarak dengan kota masih cukup jauh, Sebenarnya tempat itu tidak cocok untuk dijadikan penginapan, Tapi penginapan itu ternyata lumayan ramai juga. Pemiliknya adalah orang Soateng. Yang datang untuk menginap kebanyakan adalah orang-orang dari kampung halamannya. Ada pedagang, pengembara, dan masih banyak lagi. Karena mereka teman sekampung jadi mereka bisa saling kenal Dan setelah makan malam, Mereka dapat berkumpul dan mengobrol dengan santai. Yang mereka bicarakan sekarang ini adalah mengenai dua peristiwa aneh yang telah terjadi Yaitu istri muda Hiye yang kawin lari dengan pelayan. Yang satu lagi adalah istri wali kota yang menyeleweng dengan anak angkatnya. Sebenarnya ini adalah hal bisa atapi untuk mereka pedagang-pedagang kecil. Peristiwa ini adalah hal yang aneh. Mereka iri kepada para pejabat pemerintah. Orang yang sedang bercerita hanya ingin orang lain tahu bahwa dia mempunyai berita yang banyak. Seseorang yang bernama Houlosem berkata, Aku dengar dari teman yang bekerja sebagai pengawal istana, Ada peristiwa aneh yang sudah terjadi. Kalian jangan membocorkan rahasia ini, Kalau tidak aku bisa celaka. Dia melihat bos penginapan sedang menghitung uang, Dan di sisinya ada seorang pemuda yang sangat tampan, Dia seperti seorang pelayan, Houlosem tidak mengenalnya. Kata seorang tamu. Pemuda itu masih saudaranya bos, Apakah kau tidak mengenalnya? Bos itu berdiri dan berkata, Benar, kita adalah orang satu kampung halaman, Aku dulu memperkenalkannya kepada kalian, Pemuda ini Shikeng, Dia saudara jauhku, Dari kecil sudah ikut ayah dan ibunya pergi berdagang. Sekarang ayahnya sudah meninggal, Dia datang ke ibu kota untuk mencari pekerjaan, Dia baru datang dua hari yang lalu. Pemuda itu memperkenalkan diri. Shikukeng, bernama Hoseng, Aku beri hormat kepada saudara-saudara sekampung halaman, Logatnya benar-benar logat soateng. Bos dan tamu-tamu di sana sudah saling mengenal selama puluhan tahun, Begitu mendengar dia mempunyai saudara, Mereka langsung menganggap dia sebagai saudara sendiri. Ternyata dari kecil kau sudah berdagang di luar, Pantas aku tidak pernah melihatmu, Aku juga orang sana, Kata Houlosen. Kalian teruskanlah mengobrol, Tapi apakah aku boleh ikut mendengar? Bila tidak boleh aku akan pergi tanya pemuda itu. Kata Houlosen, Kita adalah teman sekampung. Mari, kita sama-sama ngobrol. Begitu pemuda itu duduk, Houlosen mulai menceritakan hal yang dianggapnya aneh. Istri Hie Kauin lari dengan pelayannya Atau istri pejabat menyeleweng dengan anak angkatnya, Itu masih tidak aneh? Yang akan ku ceritakan ini baru hal yang aneh. Kata Houlosen lagi. Panglima penjaga pasukan istana Yaitu Bok Cigiawil musilatnya sangat tinggi. Kata salah seorang tamu. Dia adalah pemimpin pengawal, Otomatis dia juga pengawal raja, Bila ilmu silatnya tidak tinggi, Bagaimana dia bisa pengawal raja? Lanjut Houlosen lagi. Tapi ada orang yang berani mencabut kumis harimau ini Tanya para tamu. Siapa yang berani melawan Panglima pasukan istana itu? Siapa dia? Aku pun tidak tahu. Kalian jangan ribut, Aku akan menceritakannya kepada kalian. Lanjut Houlosen. Panglima memiliki dua orang putra, Ilmu silat mereka pun sangat tinggi, Kemarin mereka pergi ke Gunung Barat Membawa dua orang gadis, Mereka dikawal oleh kepala pengawal keluarga Bok. Kepala pengawal ini pernah menjadi pengawal istana. Pada saat mereka sedang bermain, Tiba-tiba ada seseorang yang mendekat Lalu menghina kedua gadis itu. Ada yang bertanya. Orang itu begitu berani, Berani menghina perempuan keluarga. Bok, lalu bagaimana lagi? Orang itu pasti sudah dibunuh. Apakah orang itu tidak tahu bahwa mereka adalah putra Panglima Bok? Kecuali idiot, Masa dia tidak tahu bahwa dia adalah putra Panglima Bok? Orang itu barangkali sudah gelap banyak tamu yang ikut berkomentar. Kata Houlosen, Ini masih belum aneh, Apakah kalian sudah tahu bagaimana akhirnya? Ayo cepat katakan para tamu sudah tidak sabar. Apakah orang itu sudah gila? Aku tidak tahu. Yang pasti aku tahu dia tidak mati. Malah putra Bok Cigiau kedua-duanya telah dihajar oleh orang itu. Ada yang bertanya. Di mana pengawal mereka yang pernah menjadi pengawal istana? Apakah dia tidak bisa melawan orang itu? Keadaan pengawal itu lebih parah lagi. Sebelum memukul kedua putra Panglima Bok, Pengawal itu dipukul dulu hingga tidak bisa bangun. Mereka seperti terkejut tidak bisa berkata apa-apa lagi. Houlosen terus melanjutkan. Kalian pikir, Bok Cigiau adalah pesilat tangguh yang dipercaya oleh raja, Tapi putranya malah dipukul oleh orang lain. Peristiwa ini sangat memalukan. Bila diketahui oleh banyak orang, Pasti orang-orang akan mengatakan bahwa putranya tidak benar-benar belajar ilmu silat Atau bahkan curiga apakah Bok Cigiau itu pantas menjadi Panglima Pengawal Istana? Keluarga Bok tidak ingin ada. Orang lain mengetahui hal ini, Maka itu kalian jangan menyebarkan berita ini, Para tamu terkejut dan mengangguk. Pemuda Shikang itu tidak begitu terkejut, Tapi dalam hati dia berpikir, Apakah orang yang dimaksud itu adalah Hoan To'ako? Tapi Hoan To'ako tidak mungkin akan menghinap perempuan, Mungkin saja dia tahu itu adalah putra Bok Cigiau Maka dia sengaja mencari gara-gara. Dia ingin bertanya tentang kabar orang itu, Tiba-tiba ada seorang tamu perempuan yang datang untuk menginap. Dan dia datang seorang diri. Gadis itu masih muda, Paling-paling umurnya berkisar 20 tahunan, Bajunya yang berwarna merah tidak begitu baru, Rambutnya dikepang, Dia mengenakan sepatu bersulam bunga, Gaya penampilannya seperti gadis ibu kota. Dia tidak begitu cantik, Tapi dari alisnya terlihat sangat gagah, Tapi juga terlihat kewanitaannya, Sepasang matanya bulat dan besar, Dan terlihat sangat lincah matanya sangat bagus, Sehingga membuatnya terlihat cantik. Tamu itu meminta kamar utama, Logat bicaranya adalah logat ibu kota. Di penginapan itu para tamu kebanyakan orang Soateng. Kali ini bisa datang tamu yang bukan dari daerah Soateng, Dan dia juga seorang perempuan yang datang seorang diri. Kata bos penginapan dengan ragu-ragu. Nona, kau berasal dari mana? Apakah di ibu kota kau tidak mempunyai saudara? Kata perempuan itu. Kau hanya perlu menjawab ada atau tidak ada kamar, Hal lain kau tidak perlu tahu, Apakah kau takut aku tidak bisa membayar? Kata bos itu. Aku tidak bermaksud seperti itu, Aku, aku. Kata tamu perempuan itu. Jangan bilang tidak ada kamar, Aku sudah bertanya kepada pelayan di sini, Dan mereka bilang ada kamar kosong, Bila kau takut aku tidak bisa membayar, Kau terima uang ini dulu, Sisanya boleh kau ambil. Aku hanya menginap satu malam saja. Dia mengeluarkan uang 10 cil emas, Harga kamar utama dalam waktu semalam hanya 5 Senin. Uang 10 cil ini bisa membayar kamar utama dalam jangka waktu setengah bulan. Bos tua itu membuka matanya lebar-lebar, Wajahnya pun berubah. Bos itu bukan orang yang metu duitan, Uang yang dipegang oleh tamu itu meninggalkan bekas jari karena ditekan oleh tangan tamu itu. Tamu perempuan itu berkata, Apakah kau tidak mau memberikan kamar kosong kepada ku? Bos itu terpaku sebentar dan menjawab, Tidak, tidak, kami membuka penginapan tidak mungkin mengusir tamu, Kecuali bila tidak ada kamar, Kemudian dia mengambil uang itu, Lalu membawa tamu perempuan itu ke kamar. Tamu-tamu di sana mengira bos penginapannya adalah orang yang metu duitan baru mau menerima tamu perempuan yang tidak jelas identitasnya. Ada gadis yang begitu cantik menginap di sana, Walau hanya bisa melihat tapi tidak bisa memegang, Tapi ini pun sudah merupakan hiburan bagi mereka. Ada tamu asing yang datang, Mereka pun mengakhiri obrolan mereka. Pemuda Shi Kang itu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia merasa tamu perempuan itu sangat aneh, Tapi dia tidak mempunyai waktu untuk memikirkannya. Hati Kang Ho-seng tidak tenang, Kabar yang dia dapatkan kali ini adalah kabar mengenai Hui Tian. Apakah yang melukai putra Bokci Giawa adalah Ho Anto Ako? Kali ini dia datang ke ibu kota bukan untuk mencari Hui Tian, Tapi setelah tahu bahwa Hui Tian berada di ibu kota, Kang Ho-seng mau tidak mau jadi memikirkan Hui Tian. Kemana dia harus mencari Hui Tian? Dia tahu bahwa ketua Piao Heng, Tong Hui Tian berteman dengan Kie Yan Gan. Kie Yan Gan dan Hui Tian sudah seperti kakek dan cucu, Bila ada yang tahu mengenai keberadaan Hui Tian, Tentu dia adalah Tong Hui Tian, Malah mungkin saja mereka pernah bertemu. Tapi dia tidak berani mencari Tong Hui Tian karena Tong Hui Tian adalah teman dari musuhnya. Tong Hui Yan bersama dengan Tuan Kiamta dan Hie Tiong Wei E sudah mengeluarkan undangan untuk para pendekar dalam menghadapi Hui Tian. Pada saat dia sedang merasa risau, bos penginapan masuk dalam kamarnya. Tamu perempuan itu sangat mencurigakan, Kau bisa melihat bahwa dia adalah pesilap tangguh. Lalu apa hubungannya dengan kutanya pemuda itu, Apakah kau mengira dia adalah metu-metu bok chigiau dan Hie Tiong Wei E? Jawab bos itu. Benar, mereka tidak tahu kau sedang menyamar, Mungkin mereka mengira menggunakan metu-meta perempuan lebih cocok untuk mencarimu. Kata pemuda itu. Paman, bila kau takut aku ketahuan olehnya, Bagaimana bila aku pindah dulu dari sini? Ternyata pemuda itu adalah Kang Hyat Kun, Bos penginapan itu adalah adik satu si dari pihak ibunya, Walaupun saudara jauh tapi, Dia tetap memanggilnya Paman, Ibunya pernah mengatakan bahwa Paman ini sangat jujur, Karena itu Hyat Kun mencarinya. Walaupun ayahnya dan ayah Hui Tian sudah meninggal, Dia masih tetap menjadi burunan istana. Dia juga adalah istri Hie Tiong Wei E yang melarikan diri, Hie Tiong Wei E adalah teman baik dari bok chigiau, Dia takut pamannya akan terganggu dengan kehadirannya, Dia pun tidak mengatakan bahwa dia dan bos ini adalah keluarga. Kata bos itu. Kau jangan curiga, Aku hanya takut kau berada dalam bahaya bila kau berada di sini terus. Kata Kang Hyat Kun. Aku tahu, Besok pagi aku akan pindah dari sini, Kata bos itu lagi. Tidak perlu terburu-buru, Carilah dulu suatu tempat yang aman baru pindah, Aku pun akan merasa tenang, Walaupun bos itu mempunyai banyak teman Tapi menolong burunan istana hukumannya sangat berat. Bos itu belum terpikirkan teman yang mana yang bisa dipercaya untuk menitipkan Hyat Kun. Pada saat masih memikirkan hal itu, Tiba-tiba di luar terdengar ada ribut-ribut seorang pelayan masuk dan berkata, Cepat keluar bos. Cepat keluar ada apa? Ada sepasukan tentara pemerintahan sudah mengepung penginapan ini. Belum habis kata-katanya ada yang berteriak, Mana bos penginapan ini? Suruh dia keluar. Bos itu keluar untuk melihat, Ternyata yang masuk adalah kepala pasukan sedangkan semua tentara sudah mengeluarkan senjata dari tempatnya masing-masing. Bos itu berusaha menenangkan diri dan bertanya, Kalian datang ke penginapanku, Ada perintah apa? Kata kepala pasukan itu. Aku mencari seseorang, Asal kau mau berkata jujur, Tidak akan terjadi apa-apa. Jawab seorang kepala pasukan. Apakah ada seorang tamu perempuan yang tidak diketahui identitasnya? Tidak enak menanyakan identitas tamu-tamu yang menginap, Tanya mereka lagi. Apakah ada tamu yang datang seorang diri ada, Ada, dia baru saja sampai. Tanya kepala pasukan lagi, Apakah dia cantik? Aku tidak tahu bagaimana yang disebut dengan cantik itu, Apakah aku harus menyuruhnya keluar? Kata kepala pasukan itu. Aku harus bertemu dengannya, Tidak perlu menyuruhnya keluar, Aku saja yang mencarinya ke kamar, Kau yang bawa jalan. Satu lagi kepala pasukan tentara berkata, Aku tidak mengerti, Buronan yang cantik atau tidak cantik, Apa hubungannya? Panglima ingin menangkap buronan perempuan yang cantik, Tidak ada hubungannya dengan kita. Kau bahkan belum tahu siapa yang akan kita tangkap. Kata yang satu lagi, Tolong beritahu kepada aku. Sebenarnya ini pun bukan rahasia, Hanya ada hubungan dengan masalah pribadi, Orang ini adalah seorang pendekar, Sekarang dia adalah tamu dari Panglima Bog, Kau tahu siapa dia? Ternyata dia, Segera temannya melarang dia untuk terus berbicara. Kemudian yang satu lagi berkata, Istrinya adalah si cantik dari Lok Yang. Karena itu aku merasa aneh dan menanyakannya kepada bos, Baiklah, kita sama-sama melihat si cantik itu. Kang Hiat Kun yang berada di kamar mendengar percakapan mereka, Jantungnya berdebar-debar, Dia berpikir, Ternyata mereka datang ke sini untuk mencariku, Sekarang yang mereka curigai adalah tamu perempuan tadi. Apakah mereka pun akan melibatkannya masuk ke dalam keributan ini? Tapi bila aku keluar, Aku takut identitasku akan terbongkar. Dia tampak masih ragu-ragu, Kepala pasukan yang satu lagi berkata, Mengapa kau tidak mengijankanku mencari buronan itu? Kata yang satu lagi. Karena buronan itu tidak satu, Kita harus membagi tugas, Dia membalikan tubuh dan bertanya kepada bos, Kau sudah memberitahu tentang tamu perempuan itu, Bagaimana dengan tamu laki-lakinya, Apakah dia juga datang sendiri? Ada, tapi keluarga orang itu bersih, Kata bos itu. Dia tidak berani mengatakan hubungannya dengan Hiat Kun, Dia pun tidak mau mengarang cerita tentang Hiat Kun. Mereka sudah tidak sabar lagi, Di antara mereka ada yang berkata, Kau sendiri yang menanyakan tamu laki-laki itu? Ternyata Bok Chi Giau menyuruh mereka mencari Hiat Kun dan Hui Tian. Hiat Kun belum memperoleh Kero menghadapi mereka, Tapi kepala pasukan sudah berada di depan kamarnya, Dia melihat Hiat. Kun seperti pemuda yang sangat sopan dan terlihat seperti seorang pelajar, Pemuda itu pasti bukan Hui Tian. Hiat Kun mengaku bahwa dia datang ke ibu kota untuk mencari seorang teman, Sewaktu mereka menanyakan di mana kampung halamannya, Hiat Kun menjawab, Soa Teng. Tapi kepala pasukan itu bertanya lagi, Mengapa logatmu dan bos penginapan ini tidak sama Kang? Hiat Kun tampak terkejut dan menjawab, Selama tujuh tahun aku ikut dengan ayah berdagang keluar Soa Teng, Hingga sekarang belum pernah kembali ke kampung halaman. Kepala pasukan bertanya lagi, Apakah kau pernah tinggal di Lok Yang pernah, Selama beberapa tahun? Kata kepala pasukan itu. Pantas, terdengar ada sedikit logat Lok Yang. Dalam hati Kang Hiat Kun berpikir, Bila mereka terus bertanya seperti itu, Tanpa sadar aku akan membocorkan rahasiaku. Pada waktu itu tiba-tiba ada yang berteriak, Kemudian ada yang berkata, Kau, kau, tapi suaranya tidak terdengar lagi. Kepala pasukan itu tampak terkejut, Segera keluar dari kamar Hiat Kun. Yang memeriksa tamu perempuan adalah kepala pasukan yang lainnya, Suara teriakan berasal dari tempat itu. Tidak terdengar suaranya yang menjawab, Hanya terdengar suara laki-laki aneh yang menjawab. Aku adalah Hui Tian Xin Leong, Bagaimana caramu menyuruh dia untuk menangkapku? Terpaksa aku mengantarkannya bertemu dengan dewa kematian. Kepala pasukan berteriak, Cepat, cepat. Datangkan orang belum habis bicara, Penggorokannya sudah terpanah dan mati. Suara aneh itu tertawa dan berkata, Bukankah kalian mau menangkapku? Hayo cepat kemari. Pengawal istana sudah terlatih mereka lebih berani dari prajurit di Sa'a, Tapi sekarang ini tidak ada yang berani masuk bahkan bergerak pun tidak berani. Terdengar suara tawa Hui Tian. Baiklah, Bila kalian tidak mau masuk, Aku akan pergi. Kalian jangan macam-macam, Aku adalah Hui Tian Xin Leong, Hanya membunuh orang jahat, Tidak membunuh orang baik-baik, Bos, cepat tolong nona ini, Dia sudah pingsan. Hui Tian sudah pergi, Kepala pasukan itu masih terkejut, Dia tidak berani masuk ke dalam kamar. Keng Hiat Kun juga terkejut, Tapi rasa terkejutnya tidak sama dengan kepala pasukan itu. Dia terkejut karena dia tahu orang itu bukan Hui Tian. Dia tumbuh bersama-sama dengan Hui Tian Walaupun Hui Tian memegang lehernya sambil bicara, Dia masih bisa membedakannya. Tapi sepertinya dia kenal dengan suara ini. Segera dia terpikir pada seseorang, Sewaktu di rumah Hiat Yong Gwe, Pada saat Hiat Yong Gwe dan dirinya akan melangsungkan pernikahan, Tiba-tiba Hui Tian masuk, Berjanji bertarung dengan Hiat Yong Gwe, Di antara banyak tamu, Ada satu tamu yang sering menertawakan Hiat Yong Gwe. Orang itu satu-satunya yang memihak Hui Tian, Walaupun sering bicara tapi tempatnya tidak pemah sama. Yang lebih mengherankan, Tidak pemah terlihat orang itu berada di mana. Suara orang itu sangat aneh, Bila dicari arah bicaranya tidak pernah terlihat mulut siapa yang berbicara atau bergerak. Sekarang dia mengaku-ngaku dia adalah Hui Tian, Dia sudah membunuh dua orang kepala pasukan, Kata-katanya, Suaranya sama dengan orang yang bicara di rumah Hiat Yong Gwe. Dalam hati Kang Hiat Kun berpikir, Orang itu sangat aneh, Mengapa Hoan Toa Ko tidak pernah menceritakan bahwa dia mempunyai teman seperti itu, Orang itu sepertinya memiliki ilmu silat yang sangat liai, Siapakah dia? Tidak lama kemudian, Pasukan itu baru berani masuk kepala pasukan itu matanya terlihat begitu mengerikan. Tamu perempuan itu sudah pingsan, Cepat-cepat bos mengambil sebaskom air untuk menyiramnya, Tamu perempuan itu langsung sadar. Tamu perempuan itu sepertinya sangat terkejut, Kemudian berteriak, Aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh. Ada seorang tentara yang lebih tua berkata, Nona, kau jangan takut, Kami tahu bahwa pembunuhnya bukan dirimu. Belum habis kata-katanya tentara itu, Tamu perempuan itu sudah berteriak lagi. Kau menyuruhku jangan takut, Tapi kau bilang orang itu mau menghinamu, Dan menyuruhku membantumu membunuhnya, Aku takut, takut. Nona, sadarlah. Kau bukan orang itu, Kau kata tentara itu, Hanya bos dan hiat kun yang tahu bahwa tamu perempuan itu sedang bersandiwara, Bos itu sudah tahu kemampuan ilmu silatnya, Dalam hati dia berkata, Tidak perlu bantuan hui tian, Dia sendiri pun sanggup membunuh dua kepala pasukan itu, Mengapa dia harus pura-pura takut seperti itu? Karena bos itu mendengar sendiri suara hui tian maka dia pun, Tidak menaruh curiga bahwa tamu perempuan itu sebagai pembunuhnya. Dia memberikan secangkir air panas untuk tamu perempuan itu. Kata tamu perempuan itu, Begitu orang itu mengeluarkan pisau, Aku sudah pingsan, Apapun yang terjadi sudah tidak tahu lagi. Tanya tentara pasukan itu, Orang itu seperti apa? Aku tidak berani melihatnya. Apakah di wajahnya ada sesuatu yang istimewa benar? Wajahnya ada bekas luka. Tentara tua itu berkata, Kalau begitu benar, Dia adalah hui tian, Dia sudah pernah melihat gambar wajah hui tian. Sebenarnya mereka ingin menanyakan hal lainnya, Tapi mereka takut kepada hui tian, Mereka berharap bisa cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Lebih cepat lebih baik. Pasukan itu sudah pergi, Tamu perempuan itu berkata pada bos itu, Kamarku banyak darah, Aku tidak mau menginap di sini lagi, Aku akan mencari penginapan lain, Uang yang sudah kuberikan tidak perlu dikembalikan. Si bos lebih suka dia pergi dari situ, Dia berkata, Aku pun tidak tahu akan terjadi hal seperti ini, Terima kasih untuk uangmu, Segera dia mengantarkan tamu itu pergi. Begitu Kang Hiat Kun tahu bahwa tamu perempuan itu akan pergi, Dia menjadi gelisah, Karena banyak hal yang ingin dia tanyakan. Tamu perempuan itu sudah melangkah keluar, Tiba-tiba dia, Membalikan tubuh dan tertawa, Tawanya begitu misterius. Bos itu merasa aneh, Dia menganggap tawa gadis itu hanya untuk kesopanan, Maka bos pun ikut tertawa. Waktu itu terdengar suara aneh lagi, Suara yang memalsukan identitas Huitian. Anehnya Huitian tidak muncul, Tamu perempuan itu bahkan tidak membuka mulut, Dia hanya tersenyum, Anehnya hanya kata-kata ini yang didengar oleh Hiat Kun orang lain tidak mendengar, Karena bila mereka mendengar mereka pun pasti akan terkejut. Hiat Kun merasa aneh, Tidak ada orang di sisinya, Tapi seperti ada yang bicara di dekat telinganya. Suara itu berkata, Besok malam, Pukul satu, Kita bertemu di Sinsahai, Hiat Kun terpaku, Suara itu berkata lagi, Benar, Oh ya masih ada hal lain yang ingin aku beritahu kepadamu, Aku pinjam bajumu, Aku akan menyuruh Huitian kembalikan kepadamu, Kau tidak perlu terkejut seperti itu. Tamu perempuan itu sudah pergi, Para tamu sedang ribut, Mereka meributkan gerak-gerik aneh dari tamu itu, Dengan cepat Hiat Kun kembali ke kamarnya. Dia memeriksa barang-barang yang dia bawa, Benar saja, Bajunya berkurang satu setel, Dia sangat terkejut, Sebelum tamu perempuan itu masuk ke kamarnya, Hiat Kun sudah berada di dalam kamar. Setelah ada ribut-ribut, Dia baru keluar untuk melihat. Entah sejak kapan barangnya bisa menghilang. Sewaktu Huitian membunuh orang di kamar dan pasukan pengawal belum masuk untuk memeriksa, Hiat Kun pada saat itu baru keluar dari kamarnya. Waktunya begitu singkat, Tamu itu sudah masuk ke dalam kamarnya dan mencuri baju, Ini membuat Hiat Kun terkejut sekaligus terkagum-kagum. Walaupun dia terkejut, Tapi dia sudah mengetahui dua hal dari kejadian ini. Pertama, Tamu perempuan itu memalsukan identitas Huitian. Ada orang yang mahir berbahasa perut dan tidak membuka mulut tapi bisa mengeluarkan suara. Bahasa perut sesuai dengan sosok pemiliknya, Tapi tamu perempuan itu bisa mengubah suaranya menjadi suara laki-laki, Hal ini jarang terjadi, Begitu Hiat Kun mengetahuinya, Dia langsung menghubungkan dengan peristiwa di rumah Huitiong Wee. Pantas tidak ada yang tahu siapa yang sudah mengeluarkan kata-kata yang begitu aneh, Siapa yang menyangka gadis lembut itu tidak membuka mulut tapi bisa mengeluarkan suara laki-laki. Kedua, Dia tahu walaupun tamu perempuan itu tidak berteman dengan Huitian Hoan tapi paling sedikit mereka saling kenal, Bila tidak dia tidak akan berkata bahwa bajunya akan dititipkan kepada Huitian. Hiat Kun merasa aneh. Mengapa Hoan To'ako tidak pernah memberitahu bahwa dia mempunyai teman yang ilmu silatnya begitu tinggi? Apakah dia takut aku akan curiga? Sebenarnya aku pun sudah tidak ingin bertemu dengannya, Aku tidak akan iri bila dia mempunyai teman perempuan yang lain. Mendengar kata-kata dari tamu perempuan tadi, Sepertinya dia sudah tahu keberadaan Huitian. Mengapa dia tidak mau mengatakan di mana Wieto Ako? Apakah besok malam dia berjanji akan mengajak Wieto Ako agar mau bertemu denganku? Dia masih terus berpikir, dia sudah mengambil keputusan untuk pergi besok malam. Tapi Hiat Kun salah besar karena tamu itu sama sekali tidak dikenal oleh Huitian. Yang lebih tepat adalah tamu perempuan itu mengenal Huitian, Tapi Huitian sama sekali tidak kenal dengannya. Dia pun seperti Hiat Kun, demi Huitian dia pergi ke ibu kota, Hanya saja Hiat Kun belum tahu keberadaan Huitian, Sedangkan orang itu sudah tahu. Huitian sedang mengendarai kereta, Melewati jalan kecil itu untuk kembali ke ibu kota. Ada pepatah yang berbunyi, Sudah tahu bahwa di gunung itu ada harimau, Tapi dia malah sengaja mendaki gunung itu. Dia mengambil keputusan untuk bertarung dengan Hiat Yong Gwe, Chuan Kiamta dan Bok Chi Giau. Dia tahu Bok Chi Giau sudah memasang perangkap, Menunggunya masuk ke dalam perangkapnya, Tapi Huitian tidak takut, Dia mempunyai keyakinan untuk menang. Karena dia sudah mempunyai seorang sandera, Dan dia adalah putra sulung Bok Chi Giau, Yaitu Bok Lingku. Hari sudah hampir sore, Jarak ke ibu kota tinggal 20 li lagi, Huitian sedang membuat rencana, Bila sudah tiba, Di ibu kota ada akan mencari tempat untuk bersembunyi, Dan menyusun rencana dengan apa dia bisa menghubungi Bok Chi Giau. Dia pun memikirkan beberapa kera, Lapi dia merasa semua itu tidak cocok. Tiba-tiba ada seorang gadis yang menghentikan keretanya. Ini hanyalah sebuah jalan kecil, Hanya bisa dilewati oleh sebuah kereta, Gadis itu berdiri di tengah-tengah, Dengan terpaksa Huitian menghentikan keretanya. Gadis itu bertanya, To'ako, Apakah kau akan ke ibu kota? Wietian Hoan tidak mengenali gadis itu, Tapi begitu tahu bahwa gadis itu bisa ilmu silat, Huitian balik bertanya, Ada apa? Aku pun ingin ke ibu kota, Hari sudah malam, Apakah aku boleh ikut ke ibu kota? Maaf, Aku tidak mengenalimu, Apalagi kau adalah seorang perempuan, Sedangkan aku seorang laki-laki, Tidak baik bila kita pergi bersama-sama, Gadis itu tertawa. Bila kau kenal denganku, Kau tidak akan takut. Hanya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, Apakah kita tidak boleh satu kereta? Dengan marah Wietian Hoan berkata, Nona, Aku tidak punya banyak waktu untuk mengobrol denganmu, Jangan ganggu aku lagi, Kata gadis itu. Aku mengatakan yang sebenarnya, Coba kau lihat dengan teliti apakah benar kau tidak kenal denganku. Wietian Hoan melihat dari atas ke bawah, Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang aneh dari tubuh gadis itu, Tiba-tiba hatinya bergetar, Tidak sengaja dia sudah membuka matanya lebar-lebar. Kata gadis itu. Kau tidak mengenalku, Tapi pasti mengenali baju ini, Bukan ternyata gadis itu mengenakan baju Hyat Kun yang hilang. Wietian Hoan pun belum tentu bisa mengenali semua baju Hyat Kun, Tapi yang dipakai oleh gadis itu sekarang pernah dilihatnya dan dia tidak akan pernah melupakannya. Karena pada saat itu dia dan Hyat Kun lari dari rumah Hyetiongwe dan Hyat Kun mengenakan baju itu. Pada saat mereka akan lari ada beberapa tamu yang berusaha menghadang mereka, Tapi dia dan Hyat Kun berhasil melukai penghalang itu, Dan darahnya mengenai baju Hyat Kun hingga sekarang masih ada nudanya. Wietian Hoan seperti terkena sengatan listrik, Dia langsung turun dari kereta dan berteriak. Dari mana kau dapat baju itu? Dia takut gadis itu melarikan diri, Sambil bicara dia sudah mengeluarkan tangannya bersiap-siap untuk menangkap gadis itu bila lari, Yang dicengkram adalah pundak gadis itu, Bisaannya pesilat tangguh pun akan susah menghindar. Tapi gadis itu usianya belum mencapai 20 tahun, Dia hanya sedikit mengelak, Sudah bisa lepas dari cengkraman Wietian Hoan. Kata gadis itu, Bukankah tadi kau mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh dekat-dekat? Mengapa sekarang kau berusaha memegangku? Entah dia benar-benar marah atau berpura-pura, Segera dia menampar pipi Wietian Hoan. Hampir saja dia terkena tamparan gadis itu, Untuk menghindari tamparan itu, Wietian Hoan harus mendorong tangannya keluar Dan secara iotomatis orang akan terdorong, Tapi bila menggunakan care ini, Akan mengenai dada gadis itu, Malah akan membuat gadis itu luka berat. Wietian Hoan tidak mau melakukan care ini. Dalam keadaan seperti ini, Wietian Hoan terpaksa harus menjatuhkan diri dan berguling, Tapi dengan care seperti itu untuk menghindari tamparan, Membuat Wietian Hoan menjadi malu. Gadis itu berputar dan masuk ke dalam kereta. Wietian Hoan sangat terkejut, Dia meloncat dan berteriak, Kau mau apa? Sambil berteriak dia sudah mengeluarkan serangan. Gadis itu dengan indah berputar di tengah udara dan mendarat di tanah. Gadis itu tertawa dan berkata, Tidak disangka, Laki-laki sepertimu pandai berbohong, Tapi teknik berbohongmu harus diubah. Aku sudah berbohong apa? Gadis itu tertawa dan menjawab. Sepertinya di dalam kereta masih ada orang, Aku ingin ikut denganmu. Mengapa kau mengatakan tidak baik bila seorang laki-laki satu kereta dengan seorang perempuan? Sebenarnya kau mau apa? Tidak ada yang kuinginkan darimu, Aku hanya tahu bahwakah sedang banyak masalah, Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Aku sudah bilang aku tidak mempunyai waktu mengobrol denganmu. Kata gadis itu. Aku sudah tahu, Karena itu aku meminjam baju Hiatkun, Kata Wietian Hoan. Siluman, kau sudah melakukan apa terhadap Hiatkun? Ilmu gadis itu sangat aneh, Ker, tangannya bergerak pun Wietian Hoan tidak mengenal. Entah jurusnya berasal dari golongan apa? Mungkin berasal dari golongan hitam atau putih, Yang diatau Hiatkun tidak mempunyai teman seperti itu. Baju Hiatkun ini bukan baju bisa a, Baju ini sangat berarti untuk Hiatkun dibanding dengan baju pengantinnya. Baju pengantin membuat Hiatkun timbul perasaan menci, Tapi baju itu adalah kumpulan dari perasaan mereka berdua. Mengapa Hiatkun meminjamkan baju itu kepada orang lain, Sekalipun orang itu adalah temannya? Bila tidak dipinjamkan, Mengapa bisa berada di tangan gadis itu? Wietian Hoan sangat terkejut dengan keadaan ini dan terus berpikir. Gadis itu seperti bisa menebak pikirannya, Kemudian dia tertawa, Apakah kau mengira aku sudah membunuh Hiatkun? Wietian Hoan berteriak. Bila kau tidak mau menjelaskannya aku akan membunuhmu. Gadis itu malah tertawa dan berkata, Coba saja kalau kau bisa membunuhku. Tubuhnya sudah bergerak menghindari tiga jurus serangan Wietian Hoan, Yang sama sekali tidak dapat mengenainya bahkan ujung bajunya pun tidak tersentuh serangan Wietian Hoan. Wietian Hoan mulai marah, Dia bersiap mengeluarkan serangan lebih dasyat lagi. Gadis itu berkata, Apakah kau adalah murid asuhan Kiye Yan Gan? Kalau betul, mengapa? Kata gadis itu. Kiye Yan Gan adalah orang nomor satu di dunia persilatan, Apalagi jurus pedang dan telapak tangannya tidak ada bandingnya di dunia persilatan. Aku sudah melihat jurus telapak tanganmu, Aku ingin melihat jurus-jurus pedangmu. Bila pesilat tangguh bertarung harus menggunakan peluang sangat tipis, Apalagi bila harus memperebutkan inisiatif penyerangan. Hanya terdengar suara zes, Lengan baju gadis itu sudah terpotong oleh Wietian Hoan. Dengan dingin Wietian Hoan berkata, Apakah kau ingin meneruskan pertarungan gadis itu memasukkan pedangnya dan berkata, Kita sudah mengeluarkan semua kepandayan kita, Aku kira kita tidak perlu bertarung lagi. Dia meniup sesuatu dengan ringan, Terlihat sepotong kain sebesar ruang logam ditiup dan melayang-layang Kemudian terjatuh di depan Wietian Hoan, Matanya mengandung tawa ringan. Melihat ke arah Wietian Hoan. Wietian Hoan terpana, Dia melihat ternyata baju bagian dada sudah berlubang sebesar ruang logam, Dia mengulurkan tangan dan mengambil kain sebesar ruang logam. Dia baru tahu ternyata kain yang ditiup oleh gadis itu berasal dari bajunya. Semua ini tidak disangka oleh Wietian Hoan, Jurus pedang gadis itu begitu bagus. Wajah Wietian Hoan menjadi merah, Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Gadis itu tertawa dan berkata, Untung kita punya pikiran yang sama, Bila tidak kita berdua akan sama-sama kalah atau malah terluka. Berarti kita seimbang. Wietian Hoan sudah mengerti arti dari mempunyai pikiran yang sama, Dalam hati dia berpikir, Benar, tadi aku hanya mengenai pada sasaran langsung berhenti, Bila diteruskan tangan gadis itu akan terpotong dan dia hanya melubangi bajuku di bagian dada, Bila tidak mana mungkin saat ini aku masih hidup. Wajah Wietian Hoan memerah dan berkata, Terima kasih nona tidak membunuhku, Aku yang sudah kalah setengah jurus. Kata gadis itu. Jangan sungkan, Sebenarnya kau sudah setuju bertarung denganku melalui jurus pedang, Itu pun kau sudah menang. Kata-kata ini tidak salah, Bila Wietian Hoan tidak ingin bertarung dengan jurus pedang, Gadis itu tidak akan bisa melukainya. Jurus pedangku tidak bisa mengalahkanmu, Tapi kau pun pasti tahu, Bila aku mau membunuh Hiat Kun, Hal itu akan sangat mudah bagiku, Kata gadis itu. Gadis itu berkata demikian berarti dia tidak membunuh Hiat Kun, Tapi segera terpikir oleh Wietian Hoan, Ilmu silat gadis itu lebih Tinggi beberapa kali lipat dari Hiat Kun, Apakah baju itu dia curi dari Hiat Kun? Atau malah merebutnya dari Hiat Kun? Mungkin saja Hiat Kun sudah ditangkap oleh gadis itu dan bajunya diambil oleh gadis itu. Tanya Wietian Hoan, Kau mengenakan baju Hiat Kun untuk mencariku, Apa tujuanmu? Jawab gadis itu. Pertama, Aku ingin kau mengenalku. Kedua, Dengan baju ini kau akan langsung tahu bahwa aku sudah bertemu dengan Hiat Kun. Jawaban gadis itu tetap tidak bisa membuka pikiran Wietian Hoan, Yang ingin diketahui oleh Wietian Hoan bukan gadis itu sudah bertemu dengan Hiat Kun. Dari baju itu saja Wietian Hoan sudah tahu bahwa gadis itu telah bertemu dengan Hiat Kun, Tapi pernah bertemu bukan berarti dia adalah teman Hiat Kun. Wietian Hoan ingin tahu kabar tentang Hiat Kun. Tanya Wietian Hoan, Mengapa Hiat Kun mau meminjamkan baju ini kepadamu? Gadis itu tertawa dan menjawab, Aku tidak mau membohongimu, Baju ini tidak mungkin dia mau meminjamkannya kepadaku, Aku secara diam-diam yang meminjam kepadanya. Sepertinya kau belum berkata jujur kepadaku, Kata gadis itu lagi. Lebih tepat dikatakan aku mencurinya bukan meninjam. Tapi aku yakin dia tidak akan menyalahkanku, Karena dia tahu aku telah berbuat baik kepadanya. Tanya Wietian Hoan, Mengapa kau berbuat baik kepadanya? Mengapa kau tidak? Mengajaknya datang kesini? Kau kira aku adalah orang yang bisa meramal nasib orang-orang? Dan aku bisa tahu hari ini aku akan bertemu denganmu. Jujur saja kemarin malam pun aku tidak tahu harus kemana mencarimu. Biarpun aku sudah membantu Hiat Kun, Tapi itu juga bukan berarti kami adalah teman, Apakah aku harus berkata, Hei, kita sama-sama mencari kekasihmu, Bagaimana kalau dia malu dan tidak mau mengakuinya malah balik marah-marah, Bukankah itu lebih menyusahkan lagi? Dia membuat Wietian Hoan tidak bisa bicara lagi, Wietian Hoan bertanya, Kau pemah membantunya dalam hal apa? Bagaimana kau bisa tahu tentang keberadaanku? Kau terlalu banyak tanya, Banyak hal yang kau tidak perlu tahu tapi kau akan segera tahu. Mengapa kau tidak bertanya, Mengapa aku mencarimu jawab gadis itu? Kata Wietian Hoan. Baiklah, katakanlah ada apa kau mencariku, Aku ingin tahu, Apakah di hatimu hanya ada Hiat Kun seorang saja? Wietian Hoan tersinggung dan berkata, Kau terlalu banyak tanya. Ini adalah urusan pribadi. Katakan kepadaku Hiat Kun berada di mana? Aku akan mencarinya, Tidak akan merepotkanmu bukan? Gadis itu tertawa melihat dia, Lapi tidak bicara lagi. Gadis itu tidak membuka mulut, Tapi Wietian Hoan mendengar ada suara laki-laki yang aneh. Kau benar-benar mempunyai perasaan yang dalam terhadap Hiat Kun, Tapi orang yang mempunyai perasaan terhadapmu bukan hanya Hiat Kun saja. Yang seharusnya kau cari kau malah tidak mencarinya, Aku merasa gadis itu tidak dihargai olehmu. Wietian Hoan terkejut dan terus melihat gadis itu, Wietian Hoan sekarang baru sadar. Ternyata sewaktu di rumah Hiat, Kau lah yang terus mengatakan yang aneh-aneh. Dalam hati Wietian Hoan berpikir, Pantas dia bilang sudah lama mengenalku. Gadis itu seperti tahu pikiran dia, Apakah kau merasa aneh? Betul-betul di luar dugaanku, Kalau kita sekarang tidak bertemu, Sampai kepalaku pecah pun tidak akan terpikir kau Bahwa suara laki-laki itu berasal dari suara gadis yang lembut. Kata gadis itu tertawa. Tadi kau mengatai bahwa aku adalah si Luman, Dalam sekejap kau bilang aku adalah seorang gadis yang lembut. Wietian Hoan merasa malu dan berkata, Aku yang salah, maafkan aku. Sepertinya kau sudah menganggap aku sebagai temanmu sewaktu itu di rumah Hiat, Semua tamu termasuk Tuan Kiamta. Membelah Hiation Gue, Hanya kau yang berani membantuku bicara. Kau bukan temanku, Tapi aku sangat berterima kasih kepadamu. Dia tidak tahu identitas gadis ini, Kata-kata Wietian Hoan sangat hati-hati. Wietian Hoan hanya mengucapkan terima kasih kepada gadis itu. Gadis itu berkata, Waktu itu mengapa aku membantumu, Karena aku melihatka sangat mencintai Hiat kun Karena itu aku membantumu. Dia berkata lagi, Waktu itu aku tidak mengeluarkan kata-kata yang aneh, Begitu. Juga hari ini. Dua kata ini seperti tidak ada sangkut pautnya, Tapi Wietian Hoan mengerti maksud dari gadis itu. Hari itu dia membantu Wietian Hoan Karena dia tahu bahwa Wietian Hoan adalah orang yang mempunyai perasaan. Hari ini bila Wietian Hoan tidak mencari gadis yang mencintainya, Dia adalah orang yang benar-benar tidak mempunyai perasaan. Hati Wietian Hoan tertawa kecut. Hanya gadis seperti dia baru bisa mengeluarkan kata-kata yang aneh tapi sangat nyata. Tanya Wietian Hoan, Siapa gadis itu sumoimu? Kiei Sugiyok, Jawab gadis itu. Kata Wietian Hoan. Ternyata dia adalah Sugiyok, Aku selalu menganggap dia adalah adik kecilku. Terserah kau menganggapnya sebagai apa, Tapi perasaannya terhadapmu sangat dalam. Sekarang Hiat Gun dalam keadaan selamat, Tapi adik kecilmu ini berada dalam keadaan bahaya, Apakah kau tidak mau menolongnya? Wietian Hoan sangat terkejut. Dia mendapat musibah apa? Apakah dia sudah masuk ke dalam perangkap siluman pektohsan? Dia tidak ditangkap, Tapi tertipu. Karena bila seseorang tertipu bisa lebih berbahaya lagi. Mengapa dia bisa tertipu? Alasan jelasnya aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia sudah mengakui istri ketua pektohsan sebagai ibu angkatnya. Wietian Hoan meloncat dan berkata, Siluman itu berada di mana? Gadis itu menyepitkan matu dan berkata, Aku tidak tahu. Wietian Hoan langsung merasa curiga dan berkata, Apakah kau benar-benar tidak tahu? Aku tidak tahu, Dan aku tidak berbohong. Wietian Hoan tahu dibalik kata-katanya mengandung maksud yang lain. Sekarang kau tidak tahu, Apakah kau sudah mempunyai rencana untuk mencari dia? Jawab gadis itu. Aku tidak berani mengatakannya, Aku hanya bisa berkata, Aku akan mencari dia. Mungkin aku mempunyai Caroline, Sebenarnya aku juga tidak tahu dia berada di mana, Kalaupun tahu aku tidak mau memberitahukannya kepadamu. Mengapa? Kalau kau sudah tahu, Kau pasti segera menolong adikmu. Dan pada saat kau ke sana untuk menolong Mia, Mereka pasti tidak akan mau melepaskan adikmu, Akibatnya apa yang akan terjadi, Tentu kau sudah bisa membayangkannya, Kata Wietian Hoan. Mereka akan mencelakakan adikku dulu. Sepertinya tidak, Adikmu sangat bermanfaat bagi mereka. Kelihatannya ketua Pak Tohsan ingin adikmu menjadi menantunya. Mereka Wietian Hoan melotot dan berkata, Kau bercanda. Aku tidak bercanda, Kalau kau tidak percaya kau boleh bertanya kepada Tong Huyayan. Kemarin ini dia yang melihat adikmu pergi bersama putra ketua Pak Tohsan Dan katanya mereka adalah saudara angkat. Kata Wietian Hoan. Kalau begitu, Aku harus lebih cepat lagi menolong adikku, Kalau tidak mereka akan membunuh Sugiyok. Apa yang harus aku takuti terhadap mereka? Ada, Kalau mereka tidak melepaskan Sugiyok, Kau akan bertarung dengan mereka. Apakah aku tidak bisa mengalahkan mereka? Suami istri Pak Tohsan, Ilmu silatnya sangat tinggi dan mereka selalu memakai racun. Aku tidak berani mengatakan bahwa kau akan kalah Tapi mereka masih ada seseorang yang membantu. Paling-paling kau hanya bisa menerima 10 jurus dari dia. Wietian Hoan tidak percaya, Dalam hati dia berpikir, Setiap kali kakek melatih diriku, Aku pun bisa menerima 50 jurus dari kakek. Kakek adalah orang nomor satu di dunia persilatan. Apakah orang ini lebih lihai daripada kakek? Gadis itu seperti tahu pikirannya dan berkata, Kau mau percaya atau tidak itu terserah padamu, Aku tidak mau kau mengantar nyawa ke sana. Karena itu kita harus mencari care yang lain. Tanya Wietian Hoan, Siapakah orang yang dimaksud? Kau sudah lupa sifatku, Bila ada hal yang bisa aku beritahu, Sejak dari tadi aku sudah bicara, Tidak perlu kau tanya dulu. Kalau dia ingin mengatakannya, Bisa hanya ada dua alasan. Pertama, mungkin dia sendiri juga tidak tahu siapa orang itu. Kalau tidak dia takut, Jika dia mengatakannya orang itu akan dicelakai, Karena itu dia ragu-ragu untuk mengatakannya. Wietian Hoan mendengar gadis itu menggambarkan kelihayaan orang itu. Wietian Hoan pun hanya setengah percaya, Dalam hati dia berpikir, Gadis ini ilmu silatnya lumayan tinggi, Apalah dia terlalu mengada-ada, Tapi mungkin juga orang itu bisa mengalahkan ilmu silatku. Wietian Hoan mengerutkan dahi dan berkata, Bagaimana aku bisa menolong adikku? Si gadis itu terdiam sebentar lalu berkata, Ada sebuah kera, Tapi, Tapi apa? Apakah kau percaya kepadaku? Katakanlah kera ini kepadaku. Gadis itu seperti tertawa melihat Wietian Hoan dan menggelengkan kepala, Dia seakan-akan berkata, Benar juga, Kau belum percaya kepadaku, Tapi gadis itu berkata, Kera, tidak ada, Tapi kau bisa menukar dengan benda berharga yang baru kau dapat. Begitu mendengar Wietian Hoan sudah tahu apa yang dimaksud dengan benda berharga, Tapi dia tetap pura-pura tidak mengerti dan bertanya, Maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Orang yang disembunyikan di dalam kertamu itu siapa Wietian Hoan tidak bisa membohonginya, Dan berkata, Dia bukan siapa-siapa, Hanya saja dia bernasib baik karena ayahnya adalah seorang pejabat tinggi. Siapa ayahnya? Panglima pasukan istana, Bob Chi Giao. Gadis itu tertawa dan berkata, Putra Panglima, Itu benda yang sangat mahal. Tanya Wietian Hoan. Apa hubungan antara benda ini dengan hal yang akan kita akan? Lakukan jawab gadis itu. Hubungannya sangat erat. Aku bertanya kepadamu, Kau mau apakan benda ini? Kata Wietian Hoan. Aku mempunyai rencana, Tapi ini adalah urusanku, Kau tidak perlu ikut campur. Kata gadis itu. Tenanglah. Aku tidak akan merebut benda kesayanganmu, Tapi aku ingin menebak apa yang akan kau lakukan terhadapnya dia. Kata Wietian Hoan. Kau mempunyai mulut aku tidak bisa menjahit mulutmu, Coba kau tebak. Aku menduga kau akan menjadikan benda ini untuk berdagang dengan Bob Chi Giao, Apakah benar? Wietian Hoan terkejut dalam hati dia berpikir, Gadis ini sangat liai, Dia tahu banyak tentang diriku. Aku memikirkan apapun, Dia juga tahu. Ternyata tujuannya menangkap Bok Lingku adalah untuk dijadikan Sandra serta untuk melindungi dirinya sendiri. Bok Chi Giao adalah orang yang melindungi Hietiongwee, Ingin membunuh Hietiongwee harus melenyapkan orang yang menjadi pelindungnya. Dia menjadikan Bok Lingku sebagai Sandra, Supaya Bok Chi Giao tidak campur tangan urusan antara dia dan Hietiongwee. Kalau ada kata yang lebih jelas adalah, Kata Wietian Hoan. Benda ini bisa ditukar dengan kepala Hietiongwee, juga bisa ditukar dengan sumoimu. Kata Wietian Hoan. Mengapa kau bisa tahu bahwa ketua Pektohsan mau menukar benda ini? Kata gadis itu. Aku harap kau jangan menganggap bahwa aku adalah orang yang ditunjuk oleh Pektohsan. Menurutku, suami istri ketua Pektohsan ingin adikmu menjadi menantu mereka, Tapi mereka pun juga ingin menjilat Bok Chi Giao. Kata Wietian Hoan. Sepertinya kau pernah bilang, kau tidak tahu keberadaan ketua Pektohsan, Bagaimana bisa menukarnya? Kau juga cepat lupa, aku pernah mengatakan bila aku akan mencari Kera, Caraku lebih meyakinkan. Wietian Hoan ragu dan berkata, Apakah kau mau aku menyerahkan putra Bok Chi Giao kepadamu? Tanya gadis itu. Kau mempercayaku sebanyak berapa persen? Bila kau tidak mau mengatakannya, Akulah yang akan bicara, Kau hanya percaya 50 persen saja, Apakah betul? Wietian Hoan terdiam dan mengakuinya. Aku tidak memaksamu harus percaya kepadaku, Tapi hanya sedikit rasa percaya pun tidak apa-apa, Kita memang berdagang, Bagaimana caranya? Tanya Wietian Hoan. Kau balikan tubuh terlebih dahulu. Ini membuat Wietian Hoan merasa aneh, Tapi dia menurut saja. Wietian Hoan ingin melihat dia melakukan permainan apa lagi, Hanya sebentar gadis itu sudah berbicara. Sekarang kau sudah boleh membalikan tubuh. Wietian Hoan membalikan tubuh lagi. Gadis itu sudah membuka baju Hiat Kun, Dia memegang baju itu dan berkata, Baju adikmu ditukar dengan baju milik Boksyaoya, Apakah kita sepakat? Bukankah dalam hal ini kau lebih beruntung? Tanya Wietian Hoan. Kau menginginkan baju milik Boksyaoya untuk apa? Mengapa kau begitu bodoh? Baju adikmu dan baju Boksyaoya kainnya tidak sama, Model pun tidak sama, Tapi manfaatnya untukku itu sama. Kata Wietian Hoan. Ternyata kau memakai baju-baju ini untuk dijadikan barang petunjuk. Kata gadis itu. Betul, aku mempunyai baju Hiat Kun, Kau baru percaya bahwa aku tahu Hiat Kun berada di mana? Ini juga. Kata Wietian Hoan. Ketua Pektohsan bilang melihat baju ini, Baru percaya bahwa Boksyaoya berada di tanganmu. Kata gadis itu. Masih ada satu jalan lagi, Dia harus membawa baju ini ke rumah Bok untuk membuktikan baju ini milik siapa, Dia baru akan percaya. Kepada aku. Aku juga bukan orang yang punya sandura, Aku hanya perantara perdagangan ini, Biarpun Kero bicaranya tidak begitu sempurna, Tapi kau sudah mengerti. Apakah perdagangan ini jadi? Kata Wietian Hoan. Dalam perdagangan ini aku yang mengalami sedikit kerugian, Gadis itu meloncat dan berkata, Kau lah yang beruntung. Baju ini harus kau kembalikan kepada adikku, Kata gadis itu. Aku akan mengembalikan baju ini, Juga harus mengembalikan adikmu. Kata Wietian Hoan. Kau jangan marah, Aku tidak bilang kita tidak jadi berdagang Kalau kau tidak mau mengakui. Mengakui apa? Gadis itu sebenarnya ingin mengatakan. Kalau kau tidak mengakui bahwa kau lah yang beruntung, Perdagangan ini tidak akan jadi. Tapi sewaktu dia ingin mengatakan hal itu, Dia berpikir, Orang lain yang beruntung malah aku yang harus memaksa dia Agar mau mengaku, Hal ini seperti tidak masuk akal. Wietian Hoan tertawa dan berkata, Aku yang beruntung, Tadi aku sudah mempermainkanmu. Maaf, Sebenarnya aku sangat berterima kasih kepadamu. Gadis itu amarahnya sudah meredah, Dia berkata, Apakah aku bisa dipermainkan olehmu? Wietian Hoan tertawa dan berkata, Mengapa kau tadi juga mempermainkanku, Sehingga tidak sengaja aku sudah membuatmu marah, Hari ini aku sudah dua kali kalah darimu. Sebenarnya Wietian Hoan mempermainkan dia bukan untuk membalas, Tapi dia senang melihat gadis itu marah. Sambil bicara, Dia sudah selesai membuka baju boklingku, Dan menukarnya dengan baju yang dipegang oleh gadis itu. Bagaimana aku bisa menghubungimu? Tanya Wietian Hoan. Kau tidak perlu mencariku, Biar aku yang mencarimu, Jawab. Gadis itu. Kata Wietian Hoan. Kalau begitu, Aku akan menunggumu di ibu kota, Dia naik ke atas kereta kuda, Tiba-tiba gadis itu berkata, Tunggu sebentar. Masih ada apa lagi? Apakah kau akan naik kereta ini ke ibu kota? Kereta ini agak bagus, Tapi tetap kereta kuda yang biasa. Aku naik kereta ini masuk ke ibu kota, Apakah ada yang salah? Kata gadis itu. Apakah kau tidak tahu bahwa kereta ini milik kantor Sing Hoan Piao Kok? Kantor Sing Hoan Piao Kok adalah sebuah kantor besar, Di dalamnya pasti banyak metu-metu bokci giao. Pikir Wietian Hoan, Benar juga, Biarpun dia sudah merubah penampilan, Tapi kereta ini tidak bisa membohongi metu-metu yang berada di dalam Piao Hang. Kata gadis itu tertawa. Kau tidak perlu tergesa-gesa, Aku akan berdagang lagi denganmu. Terlihat sebuah kereta keledai yang sudah tua. Kereta itu sudah berada di depan mereka, Kusirnya adalah seorang pak tua yang datang dan desa, Keledai itu juga sudah tua. Kata gadis itu. Keledai tua menarik kereta yang tua. Bandingkan dengan kereta kuda yang bagus ini. Kau pertimbangkan, Bagaimana perdagangan ini akan kau ambil? Wietian Hoan melihat pakusir yang sudah tua seperti orang desa bisa, Sejak tadi pun dia tidak bicara. Kata gadis itu. Paman Ong tinggal di dekat sini, Dia sering memakai kereta ini untuk mengangkut sayur ke kota. Pasukan yang berjaga pun sudah kenai dengannya. Aku sudah berbicara dengan dia, Kau adalah teman sekampungnya dan ikut keretanya ke ibu kota. Dia masih bisa membantumu memasukkan satu orang lagi. Wietian Hoan sudah mengubah penampilan. Jika naik kereta ini dan ikut dengan Paman Ong ini terlihat sangat cocok. Kata Wietian Hoan, Temanku ini tidak boleh dilihat orang. Tenanglah, Jika kau menyembunyikan orang ke ibu kota, Paman Ong sudah bisa melakukannya. Kata Wietian Hoan. Baiklah, Perdagangan ini aku jadikan. Pak tua ini sudah membantunya memindahkan boklingku yang masih ditotok. Paman Ong berkata, Maaf, Temanmu ini harus bersabar. Kemudian dia menumpahkan sayur-sayur untuk menutupi tubuh boklingku, Di atas sayur masih ditumpuki banyak labu. Mengantar sayur ke ibu kota menggunakan kereta tidak perlu memakai keranjang. Keru ini sangat baik, sebenarnya dia bukan temanku, dia adalah seorang Xiaoya. Biasa Xiaoya naik kereta yang mewah, kali ini dia berganti selera, tidur di kereta yang usang sekali-kali tidak apa-apa. Benar juga, kata Wietian Hoan. Tidak benar. Apa yang tidak benar? Kau orangnya tidak mau dirugikan, mengapa kali ini kau mau dirugikan? Kata Wietian Hoan. Karena aku merasa kereta tua ini lebih baik daripada kereta kuda itu. Tapi aku yang menjadi tidak enak hati. Begini saja aku tambah satu benda, anggap ini sebagai barang tambahan, harap kau mau menerimanya. Wietian Hoan tahu gadis ini akan mempermainkan dia lagi, dia menerimanya dan melihat, ternyata itu adalah sebuah kunci. Wietian Hoan terpaku. Gadis itu berkata, ini adalah kunci rumah, sementara kau jadi pemilik rumah itu. Paman Ong akan mengantarkanmu ke sana, Wietian Hoan baru tahu. Ternyata dia sudah mengatur semuanya. Pantas dia bilang aku tidak perlu mencari dia, dia yang mencari aku. Aku baru saja berpikir bagaimana kalau aku tidak ada tempat untuk beristirahat terima kasih atas hadiahmu, kata Wietian Hoan. Gadis itu tertawa dan berkata, harap kau tidak menyesalinya, dia langsung naik kereta dan pergi. Hei, hei, aku belum tahu namamu Wietian Hoan bertanya. Nama hanya satu isyarat, asalkan kau percaya kepadaku itu sudah cukup. Gadis itu sudah naik ke atas kereta dan pergi jauh. Kereta Wietian Hoan yang tua, biarpun tidak secepat kereta koda tapi juga tidak selambang yang dia pikirkan. Hanya pak tua ini sangat pendiam. Kalau ditanya oleh Wietian Hoan dia hanya mengangguk atau menggelengkan kepala, kalau dia tidak mau jawab, dia hanya diam. Kalau Wietian Hoan diam, sikap dia tampak lebih dingin lagi. Menurut aturan, orang yang dia khawatirkan seharusnya adalah semuanya karena dia baru jatuh di tangan siluman. Menurut perasaan, orang yang dia khawatirkan adalah Hiat Kun. Dia seperti berhutang kepada Hiat Kun, kali ini dia datang ke ibu kota, yang penting adalah untuk membalas dendam. Tapi hal yang lainnya adalah mencari Hiat Kun. Tapi sangat aneh, bayangan di dalam pikirannya bukan sumuinya juga bukan Hiat Kun, tapi gadis aneh itu. Mungkin dia belum pernah bertemu dengan gadis seperti dia, dan Wietian Hoan merasa aneh dengan perasaannya. Kemannya sedikit, apalagi teman perempuan lebih sedikit lagi. Teman perempuan paling sedikit hanya ada dua, mereka adalah Hiat Kun dan sumuinya, tapi mereka pun tidak termasuk sebagai temannya. Dia, Hiat Kun, dan sumuinya perasaannya lebih condong sebagai keluarga. Kiai Sugiyok adalah sumuinya, di matanya Kiai Sugiyok seperti adik yang tidak bisa tumbuh dewasa. Kang Hiat Kun dari kecil sudah bersama dia sebelum mereka berpisah. Hiat Kun sudah berumur-berumur antara 8 hingga 9 tahun. Betul, dalam waktu 10 tahun ini setiap hari dia merindukan Hiat Kun. Dia masih ingat, sewaktu masih kecil dia pernah bersumpah akan menikah dengan Hiat Kun. Apakah perasaan ini hanya mengejar mimpi yang lama dan yang sudah hilang atau karena mereka bernasib sama? Sekarang, mereka sama-sama tidak mempunyai orang tua dan rumah. Rumah hilang dan orang tua Hiat Kun pun meninggal gara-gara keluarga Wietian Hoan. Dia tidak pernah ragu dengan perasaannya kepada Hiat Kun, dia juga tidak pernah memikirkan perasaannya termasuk perasaan semacam apa. Apalagi terhadap gadis aneh ini, sama sekali tidak ada perasaan yang khusus, tapi gadis itu sudah membuat Wietian Hoan penasaran. Gadis ini mempunyai sifat yang berbeda dengan gadis lain, biasanya orang yang mempunyai sifat istimewa lebih menarik perhatian orang-orang. Begitu Wietian Hoan memikirkan gadis aneh ini, dia tertawa kecut. Tidak disangka semenjak berkelana di dunia persilatan, pertama kali aku dirugikan oleh orang dan orang itu adalah seorang perempuan. Dia berkelana di dunia persilatan baru tiga tahun lebih, tapi dia sudah banyak bertemu dengan banyak pesilat tangguh, biarpun tidak setiap kali bertarung, dia yang memenangkan pertarungan. Pesilat tangguh seperti Chokim Sang Danit Piao Tosu pun masih seimbang dengan kemampuannya, tapi pada saat bertarung pedang dengan gadis ini, dia sudah kalah satu jurus. Bila kami tidak bertarung, kami tidak akan berkenalan, pikir Wietian Hoan dalam hati dia berpikir lagi, aduh pedang aku sudah kalah satu jurus, aduh kecerdasan aku pun kalah satu jurus juga, sekarang aku diatur olehnya supaya masuk ke ibu kota. Keledai tua menarik kereta yang tua. Jalan tidak kerata, membuat hati Wietian Hoan pun menjadi tidak menentu, tidak terasa mereka sudah tiba di pintu utama kota. Setiba di pintu kota, hari sudah gelap, saat pintu ditutup tinggal. Setengah jam lagi. Prajurit penjaga pintu sudah kenal dengan kusir tua itu. Prajurit itu bertanya, Pak tua, malam-malam begini kau baru masuk kota, apa bisa malam-malam begini menjual sayur dan labumu? Jawab Paman Ong. Keledai ini sudah tua, kereta pun sudah tua, aku tidak bisa apa-apa lagi. Karena aku sudah tiba di sini, terpaksa aku menjual sayuran ini ke tempat pengasinan sayur. Aku ada sedikit uang, ini untuk kalian membeli arak. Begitu malam baru masuk ke dalam kota untuk menjual sayuran, seharusnya dia dicurigai, tapi karena prajurit itu mengenal Paman Ong dan dia sudah menerima uang, mereka pun mengijankan kereta itu masuk, Wietian Hoan tidak dipersulit sama sekali. Di dalam kota mereka sudah berjalan selama satu jam, akhirnya berhenti di depan sebuah rumah. Hari sudah gelap. Paman Ong menyuruh Wietian Hoan turun dan menuju ke arah rumah itu, artinya dia menyuruh Wietian Hoan masuk sendiri. Begitu Wietian Hoan turun, Pak tua Wong langsung pergi tanpa berkata sepatah katapun. Rumah itu dicat dengan warna merah hati, ada sepasang patung singa yang terbuat dari batu, sepertinya itu rumah orang kaya. Wietian Hoan memasukkan kunci yang diberikan oleh gadis itu, begitu diputar, benar saja pintu itu bisa dibuka. Tiba-tiba Wietian Hoan berpikir, mengapa aku bisa percaya begitu saja kepada gadis itu? Harus diketahui bahwa ayah Wietian Hoan meninggal karena dijual oleh temannya sendiri, semenjak ayahnya meninggal dia tidak bisa percaya kepada orang lain. Tapi mengapa sekarang dia mau saja menerima diatur oleh gadis? Itu, bahkan mempercayainya, dia sendiri pun merasa heran. Benar, dia memang mengenakan baju Hiat Kun untuk menemuiku, bila dia sudah pernah bertemu dengan Hiat Kun dan baru bisa dipercaya dia tidak melukai Hiat Kun. Mungkin itu pun masih bisa dipercaya, tapi Sumoy jatuh ke tangan Siluman, apakah ini bisa dipercaya dia terus berpikir? Siluman Pek Toh San memang mempunyai dendam kepada kakek, walaupun Sugiyok tidak mengetahuinya, tapi paling sedikit dia harus tahu bahwa kakek tidak pernah berhubungan dengan orang-orang Pek Toh San. Mengapa Sugiyok bahkan bisa menjadi anak angkat istri ketua Pek Toh San? Bila Sugiyok tidak tahu bahwa dia adalah istri ketua Pek Toh San, mereka harus berkenalan dulu baru bisa memanggilnya ibu angkat apakah aku harus percaya kepada gadis itu? Benar dia memang bisa ke Piau Heng untuk membuktikannya tapi Tong Huyian, Chuan Kiamta, dan Hietiongwe sudah menyebarkan undangan untuk para pendekar agar menangkapnya, apakah dia juga bisa percaya kepada Tong Huyian? Dan sekarang ini, apakah dia juga harus masuk ke dalam rumah ini? Bila dia hanya seorang diri, akan sangat mudah tapi dia membawa seorang sandera. Bagaimana dia bisa membawa Bok Lingku mencari tempat penginapan lebih-lebih ke Piau Heng untuk mencari tempat berteduh? Pintu sudah terbuka tidak ada orang yang menyambut juga tidak ada rahaya lampu. Bila hal tentang semuanya memang benar, apakah di dalam rumah ini ada perangkap untuk menjebaknya? Dengan seksama dia mendengarkan, di dalam rumah itu sama sekali tidak ada suara apapun. Sepertinya rumah itu adalah rumah tua yang besar, rumah ini pun seperti gadis itu, begitu misterius. Dalam waktu yang singkat, Huyian Huyian sudah beberapa kali berubah pikiran, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Aneh, dia tidak bisa mendapat jawaban yang bisa membuat dia percaya tapi hatinya tetap mempercayai gadis itu. Tidak ada tempat untuknya berteduh, dan dengan terpaksa dia menggendong boklingku masuk dan menutup matanya. Dia masuk ke dalam ruangan yang sangat hias, dia merasa ruangan itu luas karena dia tidak dapat melihat apapun. Rumah itu sangat gelap, sepertinya ini adalah ruang tamu. Dia meletakkan boklingku dan mengeluarkan batu api. Begitu api menyala, dia sangat terkejut hampir menjerit karena di dalam rumah itu ada seseorang. Orang itu duduk di tengah-tengah ruangan, wajahnya ada bekas luka yang memanjang. Yang menyeramkan bukan hanya luka itu saja, dia sendiri pun seperti mayat. Begitu ada cahaya, mayat itu ternyata bisa bicara, kau sudah datang, aku sudah lama menunggumu, kata-kata yang keluar pun terdengar sangat dingin. Wietian Hoan sangat terkejut dan segera menyentak, siapa kau? Orang itu tidak menjawab, malah balik bertanya, kau mengira aku ini siapa? Wietian Hoan mengaku, aku lihat, kau tidak seperti orang, juga tidak seperti setan. Wajah orang itu sama sekali tidak ada ekspresi. Benar-benar seperti mayat, tapi sekarang dia bisa tertawa dan berkata, kau tidak salah, aku memang sudah hampir mati beberapa kali, aku baru merangkak keluar dari kuburan. Wietian Hoan tidak pernah takut kepada apapun, tapi sekarang gak merasa bulu kuduknya merinding, dia membentak lagi, jangan macam-macam, siapa kau ini? Orang itu berkata, kau tidak perlu tahu siapa aku ini, asal aku tahu siapa dirimu, itu sudah cukup. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Ke sini dia mengira orang aneh ini adalah teman dari gadis itu, dalam hati dia berpikir, gadis itu begitu aneh, mempunyai teman aneh juga, hal ini tidak mengherankan. Kata orang itu, dari tadi aku sudah mengatakan bahwa aku datang ke sini untuk menunggumu, aku ke sini tidak perlu diperintah oleh siapapun. Tanya Wietian Hoan, ada apa menungguku? Orang itu tiba-tiba melempar segulung tali kepada Wietian Hoan. Tanya Wietian Hoan lagi, apa artinya ini? Itu adalah tali yang terbuat dari urat sapi, aku kira kau pasti tahu kero mengikat diri sendiri. Mendengar permintaan yang begitu kurang ajar, Wietian Hoan malah tertawa dan berkata, Bila kau ingin mengikatku, kau harus melakukannya sendiri, mengapa harus aku yang mengikat sendiri? Karena aku tidak bisa mengikatmu apakah tanganmu berpenyakit tidak? Kalau begitu otakmu pasti ada penyakit, di dunia ini tidak ada aturan harus mengikat diri sendiri. Apakah ayahmu tidak pernah menyuruhmu memukul telapak tanganmu sendiri? Wietian Hoan marah dan berkata, Kurang ajar, kau mau mengambil keuntungan dariku orang itu menjawab. Memang benar aku bukan ayahmu, juga bukan karenakah sudah membuat kesalahan hingga harus menghukumu, ini ada hubungan antara kau dan aku, bila aku yang mengikatmu, aku akan kehilangan wajahku. Wietian Hoan tertawa dingin. Tidak mungkin bila jabatanmu lebih tinggi dari Bok Cigiao. Bok Cigiao ingin menangkapku, dia pun harus menangkap sendiri, ternyata Wietian Hoan menganggap dia adalah kaki tangan Bok Cigiao. Tanya orang itu dengan dingin. Siapa itu Bok Cigiao? Apakah dia pantas berhubungan denganku? Kurang ajar. Apakah kau mengira aku adalah suruhan Bok Cigiao supaya datang kes ini? Wietian Hoan terpaku, dalam hati dia berkata, Orang ini sangat sombong, mungkin dia bukan anak buah Bok Cigiao, bila dia adalah anak buah Bok Cigiao, dia tidak akan berani memandang sebelah metu kepada atasannya. Orang itu dalam gelak tawa dinginnya merasa bersalah walaupun dia memandang enteng kepada Bok Cigiao tapi kali ini tujuannya menangkap Wietian Hoan untuk diserahkan kepada Bok Cigiao tapi bukan atas perintah Bok Cigiao. Wietian Hoan pun tidak akan diantar oleh dia kepada Bok Cigiao. Orang itu adalah Kie Lek Beng, dia adalah hayah dari Sugiyok, dia tertipu oleh suami istri ketua perkumpulan Pek Toh San, putrinya sudah masuk ke dalam perangkap mereka, terpaksa dia harus menangkap Wietian Hoan dan ditukar dengan Kie Sugiyok. Ubun Hujin sudah memberikan obat penawar kepadanya untuk menawarkan racun Sukutsan dan ilmu silatnya sudah pulih tapi racun jenis lainnya sudah ditanam ke dalam tubuhnya, tiga bulan kemudian racun ini baru akan bereaksi. Bila dia bisa menangkap Wietian Hoan, Ubun Hujin baru akan memberikan penawar kepadanya. Sebenarnya bila putrinya tidak jatuh ke tangan mereka pun, dia tetap akan mengikuti permainan mereka. Wietian Hoan tidak tahu bahwa orang yang menyuruhnya mengikat dirinya sendiri adalah adik seperguruan ayahnya. Wietian Hoan tahu bahwa orang itu bukan anak buah Bok Cigiao, bukan anak buah Bok Cigiao, bukan berarti dia bukan musuhnya, mungkin saja orang itu adalah pengawal raja, atau bahkan bisa jadi dia adalah suruhan musuhnya. Wietian Hoan sangat marah dan berkata, Sepasang matamu kau cungkil dan serahkan kepada Kukiyelek yang tertawa terbahak-bahak dan menjawab. Benar-benar pertukaran yang adil, aku hanya ingin kau mengikat dirimu sendiri, kau malah ingin aku mengeluarkan biji mataku sendin, mengapa tidak menyuruhku memotong telinga atau tangan saja? Karena kau mempunyai mata, tapi tidak ada biji mata, apakah kau tidak tahu bahwa seumur hidupku tidak pernah menurut kepada orang lain, siapapun dia itu? Kata Kukiyelek Beng. Baik ini sangat baik, bagaimana bila kita bertaruh bagaimana taruhannya? Bila kau bisa menerima sepuluh jurusku, aku akan mencungkil biji mataku, bila tidak bisa menerimanya, kau harus mengikat dirimu sendiri. Pada waktu dia menanyakan taruhannya, dalam hati dia sedikit merasa takut. Wietian Hoan takut bila orang itu akan benar-benar mengeluarkan biji matanya dan dia harus mengikat dirinya sendiri. Begitu mendengar taruhannya, hati Wietian Hoan baru merasa tenang, dengan tertawa dingin dia berkata, apakah dalam sepuluh jurus kau bisa mengalahkanku? Kata Kukiyelek Beng. Mungkin kau akan terluka, tapi tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Wietian Hoan marah sekaligus tertawa. Aku belum pernah bertemu dengan orang gila sepertimu. Baiklah, kita tentukan hidup dan mati dalam sepuluh jurus kata Kukiyelek Beng. Apa? Kau menganggapku gila? Apakah kau tidak tahu bahwa semua ini demi kebaikanmu? Hati Wietian Hoan tergerak, dia ingat bahwa gadis itu pernah mengatakan bahwa ketua pektohsan dibantu oleh seseorang, bahkan gadis itu pernah mengatakan bahwa Wietian Hoan tidak akan bisa menahan sepuluh jurus orang itu, apakah yang dimaksud adalah orang aneh ini? Kali ini Wietian Hoan benar-benar masuk ke dalam perangkap gadis itu. Wietian Hoan mengira Kielek Beng adalah orang yang disewa oleh gadis itu dalam menghadapi dia. Wietian Hoan berkata, Apakah ini benar-benar untuk kebaikanku? Aku sangat berterima kasih sebelumnya, baiklah aku akan mengembalikan satu kebaikan untukmu. Apakah itu? Bila aku bisa menerima sepuluh jurusmu, aku hanya ingin kau mengeluarkan sebelah biji matamu, yang satu lagi diganti dengan sebuah kalimat. Tanya Kielek Beng. Apalah yang hendak kau tukar katakan di mana Kiee Sugiyok berada? Wajah Kielek Beng langsung berubah dan berkata, Aku tidak kenal dengan orang yang kau maksud, kau kira aku ini siapa? Jawab Wietian Hoan dengan dingin. Aku memang tidak tahu nama dan identitasmu tapi aku tahu bahwa kau adalah kaki tangan ketua pektohsan dan membantu mereka mencelakai adiku. Dengan sengaja Kielek Beng berkata, Ternyata Nona Kie adalah sumoimu, Apakah kau menyukai Nga Wietian Hoan membentak? Kau tidak perlu tahu. Mendengar perkataanmu sepertinya kali ini kau datang pun untuk menolongnya. Benar, walaupun aku harus mati aku tetap harus menolongnya membawa dia jauh-jauh dari kalian, apakah syaratku ini bisa diterima? Kielek Beng tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bila kau bisa menerima sepuluh jurusku, semua syarat yang sudah kau ajukan aku akan mengabulkannya. Kata Wietian Hoan. Baiklah, aku mau melihat apakah dalam sepuluh jurus kau bisa mengalahkanku. Tiba-tiba Kielek Beng berkata, Nanti dulu kau menyuruhku untuk memulai, tunggu apa lagi? Dalam keluarga Kie jurus yang paling bagus adalah jurus pedang, mengapa kau tidak menggunakan pedang? Aku mengira kau ingin bertarung dengan tangan kosong, ternyata dia melihat Kielek Beng tidak memegang senjata di tangannya, menurut aturan persilatan bila lawan tidak membawa senjata, dia pun harus melepaskan senjatanya, bila tidak orang itu akan ditertawakan. Kielek Beng tertawa terbahak-bahak. Hingga sekarang, orang yang harus kuhadapi dengan senjata jumlahnya tidak mencapai sepuluh orang, kau tidak termasuk dalam sepuluh orang ini. Hai, anak muda aku nasihati dirimu jangan terlalu membanggakan Din sendiri. Wietian Hoan sudah menganggap bahwa orang itu adalah kaki tangan petohsan, dalam hati dia berpikir, dia datang untuk menangkapku, bila kalah, aku harus mengikat diri sendiri, bagaimana aku bisa menerima penghinaan ini? Dia begitu sombong, ilmu silatnya pasti tinggi, terhadap siluman petohsan, Wietian Hoan tidak akan sungkan lagi. Wietian Hoan ingin cepat-cepat menolong sumuinya, dia ingin tahu keberadaan sumuinya. Dia harus bisa menerima sepuluh jurus orang itu. Kakek tidak perlu memakai senjata dalam menghadapi jurus pedangku juga tidak bisa mengalahkanku dalam sepuluh jurus, mengapa aku tidak mengambil kesempatan ini? Dia mengeluarkan pedang dan berkata, kau yang menginginkan hal ini, mengizinkanku menggunakan pedang, tapi pedangku ini tidak mempunyai mata. Kielek yang tertawa dan berkata, anak muda, kalau bisa melukai ku lakukanlah, matipun aku tidak akan menyalahkanmu, ayo cepat keluarkan jurus istimewamu. Dalam hati Wietian Hoan berkata, benar-benar mencari mati. Segera dia mengeluarkan jurus Pek Hong Hoan Jit, pelangi putih menyambung matahari. Pek Hong Hoan Jit adalah jurus yang keras, walaupun jurus pedang perkumpulan yang lain juga mempunyai jurus ini, tapi tidak seganas jurus keluarga Kie, begitu pedang dikeluarkan, benar-benar seperti pelangi putih menusuk ke dada lawan. Kielek Beng membentak. Tanganku terlihat tidak memegang pedang, tapi sebenarnya ada, hati-hati. Dalam bentakan ringan dari Kielek Beng, pelapak tangan kiri dan kanan diangkat, Wietian Hoan bergerak sangat cepat, tapi orang itu lebih cepat lagi. Wietian Hoan adalah seorang pesilat. Melihat orang itu mengeluarkan serangannya, dia sangat terkejut. Segera dia berpindah tempat dan bersiap-siap mengganti jurusnya. Ternyata dalam genggaman tangannya tidak ada pedang, dia tidak membohongi Wietian Hoan, sepasang tangan inilah yang menjadi pedangnya. Dengan tangan kiri dia mencabut, jurus yang dipakai adalah Pau Chau Hin Choa, mencabut rumput mencari ular, dan tangan kanan mengangkat. Jurus yang digunakan adalah Heng In To An Hong, awan mendatar memapas gunung. Pau Chau Hin Choa adalah jurus yang bisa A, tapi Ki Yelek Biang mengganti tangan menjadi pedangnya, benar-benar menjadi suatu jurus yang aneh. Pau Chau Hin Choa adalah jurus untuk memapaki serangan orang lain dan jurus ini tidak seganas Heng In To An Hong. Yang satu adalah jurus yang kuat dan satu lagi adalah jurus yang lemah, tapi Ki Yelek Biang dapat mengaturnya menjadi jurus yang tepat bila Wee Tian Hoan tidak lebih awal sudah tahu gerakannya pedangnya sudah berhasil direbut. Wee Tian Hoan sangat terkejut, orang ini benar-benar tidak dapat diukur kedalaman ilmu silatnya. Aku belum tahu ilmu silatnya yang lain, tapi jurus pedangnya. Lebih tinggi dari kepandaian kakek guruku, pikir Wee Tian Hoan. Belum habis berpikir, terdengar pujian dari Ki Yelek Biang. Sangat baik kemudian sambil tertawa dia berkata, ilmu pedangmu lumayan, kau hanya kurang tenang saja. Dia mengganti pedang dengan tangannya kemudian mengeluarkan jurus yang begitu aneh, dia mengira Wee Tian Hoan tidak dapat menghindar, ternyata Wee Tian Hoan mampu melakukannya. Pujian diari Ki Yelek Biang terdengar oleh Wee Tian Hoan, dia merasa malu. Kata Ki Yelek Biang, ini baru jurus pertama, kau tidak perlu menghitung karena ini akan mengganggu konsentrasimu, biar aku yang menghitung saja. Wee Tian Hoan berkata, terima kasih untuk petunjukmu, dia sudah berpindah tempat dan mengeluarkan jurus kedua. Jurus kedua adalah jurus membunuh. Tapi Ki Yelek Biang mengatakan bahwa dia masih kurang tenang dan dia menerima kritikan ini, jurus kedua sangat ganas tapi mantap, lebih liai dari jurus pertama. Wee Tian Hoan masih mempunyai care yang bisa dia lakukan yaitu pada saat Ki Yelek Biang menggunakan telapatnya sebagai pengganti pedang, dia harus menggunakan ujung jarinya sebagai pengganti ujung pedang, dengan care ini pedangnya bisa memecahkan jurus pedang Ki Yelek Biang. Tapi care ini tidak bisa luput dari penglihatan Ki Yelek Biang, begitu dia menepak dengan telapak tangan, tiba-tiba Ki Yelek Biang mengganti jarinya menjadi telapak, telapak dengan telapak saling beradu. Wee Tian Hoan mundur tiga langkah, sedangkan Ki Yelek Biang hanya bergoyang sedikit saja. Walaupun hanya sempat bergoyang tapi tetap membuat Ki Yelek Biang merasa takjub. Sejak kecil ternyata Ki Yelek Biang sudah pintar, apapun yang diajarkan oleh ayahnya dia langsung bisa menguasainya. Akhirnya, karena kepintarannya juga yang mencelakai dirinya, dia tidak mau benar-benar belajar ilmu silat, dia pun tidak mempunyai dasar yang kuat. Pada saat ini dia benar-benar berlatih ilmu silat, dia sudah keluar dari rumah, kepintaran Wee Tian Hoan tidak dapat menandinginya, tapi Wee Tian Hoan orang yang sangat rajin, mempunyai dasar yang kuat. Tapi dia sudah mengeluarkan 80% dari tenaganya, siapa yang bakal tahu bahwa Wee Tian Hoan hanya mundur tiga langkah tapi tidak terjatuh. Dalam hati dia berpikir, pada saat aku seusianya, ilmu silatku hanya separuh dari dia, ilmu telapak dan ilmu pedang pun tidak lebih tinggi tingkatnya dari dia, pantas saya menaruh semua harapan di pundaknya pada saat aku kecil ayah tidak menyayangiku, itu pun bukan tanpa alasan karena aku sudah membuat tayah kecewa. Perasaan Ki Yelek Beng saling tumpang tindih, tiba-tiba dia menarik nafas panjang dan berkata, Sayang, sangat disayangkan. Wee Tian Hoan tidak tahu pikirannya dengan marah Wee Tian Hoan berkata, Aku memang kalah darimu, bukan berarti ilmu silat keluarga Ki Ye tidak dapat mengalahkanmu. Apa yang disayangkan? Jawab Ki Yelek Beng. Kau sudah salah paham, bukan aku menyayangkan karena kau tidak menguasai ilmu silat keluarga Ki dengan sempurna malah sebaliknya kau tetap harus meneruskan kepandayan keluarga Ki Ye, itu yang sangat kusayangkan. Walaupun Ki Yelek Beng sudah tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya, tapi ilmu silatnya sudah melebihi ilmu silat keluarganya. Tapi walau bagaimanapun dia masih tetap berharap, ilmu silat keluarganya bisa diturunkan dan diperluas tapi sayang yang bisa meneruskan ilmu silat keluarga Ki adalah Wee Tian Hoan. Dia tidak dapat menukar Wee Tian Hoan dengan putrinya seperti yang diminta oleh suami istri ketua Pek Toh San. Kyi Yelek Beng tahu kalau Wee Tian Hoan sudah jatuh ke tangan ketua Pek Toh San, mereka pasti akan menyerahkan Wee Tian Hoan kepada Bok Chi Giao. Wee Tian Hoan adalah buronan istana, setelah jatuh ke tangan Bok Chi Giao, keselamatan nyawanya tidak terjamin lagi. Dengan begitu dia akan menghancurkan generasi baru yang bisa meneruskan ilmu silat keluarga Kyi Ye. Tapi bila dia tidak mengorbankan Wee Tian Hoan, putrinya tidak akan bisa lolos dari cengkraman ketua Pek Toh San. Wee Tian Hoan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Kyi Yelek Beng. Wee Tian Hoan masih mengira Kyi Yelek Beng sedang menghinanya, dia sangat marah dan berkata, aku memang hanya belajar sedikit ilmu silat keluarga Kyi Ye, tapi tidak mungkin dalam sepuluh jurus kau bisa mengalahkanku. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Kyi Yelek Beng tertawa kecut dan berkata, kau yang memaksa, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, ayo ke sini. Wee Tian Hoan segera menghampirinya, jurus pedangnya seperti air sungai beriak, terus menerus bergulung-gulung. Jurus ini dinamakan Inmo Sembu, dalam satu jurus terbagi menjadi tiga macam serangan. Setiap macamnya ada perubahan selama beberapa kali, boleh dikatakan jurus ini sangat aneh, tapi semua perubahan ini sudah diketahui oleh Kyi Yelek Beng, bila dia dengan kera keras menghadapi musuh, hanya dalam waktu singkat sudah bisa mencabut nyawa Wee Tian Hoan, meski Wee Tian Hoan mati dia pun tidak akan terluka. Kyi Yelek Beng sudah tidak bisa menghindar lagi, dia tertawa. Dingin dan berkata, Bocah, apakah kau benar-benar mau membunuhku dalam kurungan cahaya pedang, dengan jari tengah dia menyentil. Begitu tersentil, cahaya pedangnya pun tersendat, tangan Wee Tian Hoan menjadi kesemutan, pedangnya pun hampir terlepas. Wee Tian Hoan terkejut, dia mundur tiga langkah lagi, dan berpikir, mengapa ilmu jari orang ini dengan ilmu jari yang ku pelajari hampir sama? Penaganya memang tidak sekuat kakek, bila kakek memakai kera ini pedangku akan terlepas, bila aku berlatih dengan kakek dengan kera seperti ini, belum tentu kakek bisa menyentil, bila dia bisa menyentil, berarti ilmu orang ini lebih tinggi dari kakek. Wee Tian Hoan terkejut, tapi dalam hati Kie Lek Beng sebenarnya juga berteriak. Sangat berbahaya tadi dan menyentil, bila melakukan kesalahan sedikit saja, susah dapat dibayangkan akibatnya. Kie Lek Beng berkata, sekarang memasuki jurus kelima, masih ada lima jurus lagi. Mendengar dia berkata seperti itu, Wee Tian Hoan menjadi bengong. Mengapa dia ingin aku mengambil keuntungan darinya? Inmo Sembu, satu jurus terdiri dari tiga macam gerakan tapi dalam jurus pedang semua terangkum dalam empat jurus, sekarang Kie Lek Beng menghitungnya menjadi tiga jurus, ini sangat menguntungkan Wee Tian Hoan. Kata Wee Tian Hoan. Kau mau menghitung tiga jurus atau lima jurus, itu sama saja aku sudah menyerahkan nyawamu kepadaku. Segera pedangnya menggambar lingkaran, ada yang besar dan yang kecil, ada yang miring, ada juga yang lurus. Dalam waktu singkat lingkaran ini sudah mengurung Kie Lek Beng. Kie Lek Beng terkejut dalam hati dia berpikir, gerak pedang apa ini? Ayah tidak pernah mengajarkannya kepadaku. Ternyata Kie Yan Gan baru mengenal jurus ini, jurus ini terdiri dari tujuh jurus, jurus ini idenya berasal dari Tian San. Sebenarnya jurus ini tidak boleh dipelajari oleh siapapun tapi karena murid Tian San ini berhutang kepada Kie Yan Gan yang sudah menolongnya maka mereka saling menukar ilmu silat Kie Yan Gan mengajarkan ilmu menyentil kepadanya tapi murid Tian San ini mengajukan sebuah syarat, hanya mengizinkan dia belajar tapi tidak mengizinkan dia memakainya karena begitu dipakai akan diketahui oleh gurunya dan dia akan dihukum. Kie Yan Gan adalah pesilat tangguh, dia pun tidak ingin mengambil ker pedang milik orang lain maka dia pun menyetujuinya. Selama bertahun-tahun jurus ini dimodifikasi oleh Kie Yan Gan, jurus pedang ini sudah sangat berbeda jauh dengan jurus Tian San boleh dikatakan jurus ini diciptakan sendiri oleh Kie Yan Gan karena Kie Lek Beng belum mengetahui jurus ini dalam waktu singkat dia pun sudah dibuat kalang kabut oleh jurus Wietian Hoan tapi Kie Lek Beng adalah pesilat tangguh hanya dalam waktu singkat dia pun sudah melihat kekurangan Wietian Hoan dia menggelengkan kepalanya dan berkata ilmu pedang ini sangat bagus tapi yang kau tahu hanya menyerang saja jadi kau membatasi kedasyatan ilmu ini walaupun serangan Wietian Hoan masih banyak lowongannya tapi juga membuat Kie Lek Beng tidak mempunyai care untuk menghindar sekarang Kie Lek Beng tidak dapat menunggu lagi dia harus menyerang dari celah lowongan Wietian Hoan bila bukan Wietian Hoan yang terluka parah pasti dia yang terluka dalam suara tawanya Wietian Hoan sudah mengeluarkan dua jurus lagi sekarang sudah memasuki jurus yang ke sembilan sekarang harus bagaimana? membunuh Wietian Hoan atau tidak? bila memukul Wietian Hoan dengan pukulan keras Wietian Hoan pasti akan terluka parah kemungkinan besar malah akan mati bila berhasil menangkap Wietian Hoan dan menyerahkannya kepada ketua pektohsan itu akan sama Wietian Hoan akan dibunuh tapi lebih baik dibunuh oleh orang lain daripada dia sendiri yang harus membunuhnya Kie Lek Beng seperti melihat bayangan sepasang mata ayahnya yang sedang meneteskan air mata Wietian Hoan adalah murid ayahnya dia seperti putrinya orang yang paling disayang oleh ayahnya malah kadang-kadang Wietian Hoan lebih penting dibanding dengan putrinya dia tahu karena Wietian Hoan adalah harapan ayahnya dan orang inilah ahli warisilmu silat keluarga Kie bila dia membunuh Wietian Hoan apakah ayahnya masih bisa memaafkan dia? bila dia tidak membunuh Wietian Hoan dia akan mencungkil sebelah matanya untuk Wietian Hoan apakah dia harus meminta pengampunan kepada Wietian Hoan? yang paling penting adalah bila dia tidak membunuh Wietian Hoan dia tidak bisa mendapatkan kembali putrinya bagaimana ini? bagaimana? sudah masuk jurus ke sembilan dia tidak boleh ragu lagi sudah berapa kalikah dia berubah pikiran? terakhir dia memarahi dirinya sendiri supaya jangan ragu dua buah telapak tangan mendorong dia mulai mengeluarkan jurus serangan untuk membunuh bega di sana pukul 3 Kang Hiat Kun sudah tiba di Sinsahai sinar bulan seperti air bayangan bulan begitu jelas di atas air yang tidak bergelombang air tampak seperti cermin tapi hati Kang Hiat Kun tidak setenang air itu ini pertama kalinya dia berjanji dengan orang yang tidak dia kenal dia tidak tahu mengapa bisa mempercayai gadis itu untuk apa dia mengajak kukes ini? terdengar suara sesuatu apakah itu Hoan To'ako? pada saat dia berpikir seperti itu muncullah gadis itu di hadapannya hanya dia sendiri tidak ada Hoan To'ako begitu gadis itu muncul dia langsung berkata apakah kau merasa kecewa? wajah Hiat Kun memerah dan menjawab pertanyaanmu sangat aneh mengapa aku harus kecewa? gadis itu tertawa dan berkata kau tidak perlu berbohong kau ingin bertemu dengan siapa aku pun tahu tapi sayang kau hanya bisa bertemu dengan Hui Tian palsu mengapa kau menyamar menjadi Hui Tian tanya Hiat Kun? karena aku ingin jadi tubuh kedua baginya aku tidak mengerti lambat laun kau pasti akan mengerti aku ingin bertanya kepadamu apakah malam ini kau ingin bertemu dengan Hui Tian Hoan? di mana dia berada sekarang? tanya Hiat Kun tidak perlu tergesa-gesa aku akan membawamu ke sana tapi aku ingin mengundang seseorang lagi kemudian bersama-sama kita bisa pergi apakah kau mau? aku adalah tamu kau mau mengajak siapapun tidak perlu persetujuanku bila ingin bertanya tanyakanlah kepada Hui Tian Hoan gadis itu tertawa dan berkata orang ini adalah orang yang diharapkan kedatangannya oleh Hui Tian Hoan tapi aku tahu kau tidak akan mau pergi dan menemui orang ini siapakah dia? sumui Hui Tian Hoan yaitu Kiai Sugiyok Hiat Kun tampak terkejut sekaligus senang siapa bilang aku tidak bertemu dengannya aku memang sedang mencarinya tapi tidak berani mencarinya ke kantor Sing Hoan Piao kok bila aku bertemu dengannya di sini itu lebih baik kata gadis itu pergi denganmu dan bertemu dengan Sugiyok apakah kau yakin mau? kau harus jujur Hiat Kun merasa aneh tapi sedikit marah juga yang membuatnya merasa aneh adalah gadis itu sepertinya tahu hubungan antara mereka bertiga yang membuatnya marah adalah karena gadis itu menganggapnya dia tidak bisa berbesar hati menghadapi Sugiyok mereka berdua adalah Suheng Sumoy bila kau hanya ingin ada satu orang yang bertemu dengan Hui Tian Hoan orang itu pasti Sugiyok bukan aku dalam hati Hiat Kun berpikir seperti itu gadis itu mengangguk dan berkata aku percaya kepadamu kalau begitu aku menitipkan sesuatu kepadamu apa? pergi untuk mencari Sugiyok sebenarnya aku yang disuruh oleh Hui Tian Hoan untuk mencari Sugiyok tapi bila aku mencarinya itu tidak baik bila kau yang pergi mencari ku rasa itu lebih baik di mana dia? aku akan segera mencarinya kata Hiat Kun tidak perlu tergesa-gesa aku belum habis menjelaskannya cepat katakan kata gadis itu Sugiyok tidak tinggal seorang diri bila kau mau kesana kau harus menemui U Bun Hu Jain dulu baru bisa bertemu dengan Sugiyok siapakah U Bun Hu Jain ini dia adalah ibu angkatnya aku mengira dia jatuh ke tangan orang jahat dan di penjara ternyata dia tinggal dengan ibu angkatnya kata gadis itu sebenarnya tebakanmu tidak jauh dari kenyataannya Hiat Kun terkejut dan berkata kalau begitu ibu angkatnya adalah orang jahat? mengapa dia bisa menganggap orang jahat sebagai ibu angkat? aku juga tidak tahu mungkin saja dia telah tertipu kau tidak perlu khawatir U Bun Hu Jain ini sangat baik terhadap Sugiyok apa tujuan U Bun Hu Jain menipu Sugiyok? tanya Hiat Kun aku tidak mau sembarangan menebak kau pun tidak perlu tahu terlalu banyak yang harus aku beritahu kepadamu adalah bila bertemu dengan U Bun Hu Jain mungkin agak sedikit berbahaya untukmu apakah kau mau? Hiat Kun sudah mempunyai pengalaman di dunia persilatan dalam hati dia berpikir banyak hal aneh yang keluar dari perkataannya apakah aku harus mempercayainya? bila tidak percaya kepadanya Hiat Kun takut bila Sugiyok benar-benar membutuhkan pertolongannya dalam hati dia berkata kemarin dia memalsukan Hu Jain dan membantuku meloloskan diri dari pertanyaan-pertanyaan tentara-tentara itu pada waktu aku dipaksa menikah dengan Hiat Yong Gwe dia yang membantu Hu Anto Ako dengan kata-katanya mungkin dia adalah teman Hu Anto Ako akhirnya dia mengambil keputusan dan menjalankan misi ini baiklah, tolong beritahu tempatnya kata Hiat Kun gadis itu berkata dari jembatan ini kau terus jalan ke pulau kecil itu di sana ada sebuah rumah besar dan kuno ubun hujan tinggal di sana tapi tunggu sebentar aku harus menunggu apa lagi? apakah kau lupa aku pernah meminjam bajumu? baju itu aku tidak akan mengembalikannya kepadamu tapi aku akan menukarnya dengan baju lain dia melihat ternyata itu adalah baju atas laki-laki Hiat Kun menjadi bengong dan bertanya baju laki-laki ini untuk apa? kau bisa memakai baju ini untuk ditukarkan Hiat Kun tampak terkejut siapa pemilik baju ini? orang ini di mati ubun hujin lebih penting dari Sugiyok tanya Hiat Kun lagi apakah dengan baju ini bisa langsung membawa Sugiyok pergi yang pasti dia tidak hanya melihat baju ini dengan adanya baju ini dia baru bisa percaya kepada kata-katamu sebenarnya dia ingin orang ditukar dengan orang lagi akhirnya Hiat Kun mengerti apakah pemilik baju ini sudah jatuh di tanganmu? dia jatuh ke tangan huan toakumu tapi jangan beritahu hal ini kepadanya tanya Hiat Kun kalau begitu, bagaimana aku mengatakan kepadanya? gadis itu mengajarkan kepada Hiat Kun bagaimana harus berkata-kata kemudian dia tertawa dan berkata dalam perdagangan ini, kita berada di atas angin kau harus yakin untuk menyuruh hubun hujin melepaskan Sugiyok aku kira dia akan setuju siapa yang tahu Hiat Kun ternyata tidak mendapatkan hasil seperti yang sudah diperkirakan oleh gadis itu Hiat Kun sudah menemukan rumah besar itu dia mengetuk pintu seorang pelayan tua membuka pintu itu dan dengan dingin bertanya cari siapa? aku mencari hubun hujin jawab Hiat Kun kata pembantu itu nona, kau salah alamat di sini tidak ada belum habis kata-kata pelayan itu Hiat Kun sudah menyela aku tidak mungkin salah aku disuruh seseorang mengantarkan hadiah ini dia sudah bicara dengan jelas di sini pun hanya ada sebuah rumah yang besar tadinya pelayan tua itu sudah siap-siap untuk menutup pintu sekarang dia pun tampak terkejut segera dia bertanya apakah kau disuruh oleh orang lain mengantarkan hadiah ini? ini benar, aku memang tidak kenal dengan hubun hujin tapi orang lain menyuruhku mengantarkan hadiah ini ke sini tanya pelayan tua itu siapa orang itu? aku tidak tahu yang aku tahu dia baru pulang dari gunung barat begitu keluar kata-kata ini segera si pelayan itu membuka pintunya maaf, aku sedikit tuli siapa yang kau cari tadi Hiat Kun berteriak hubun hujin pelayan itu pura-pura seperti baru mengerti dan berkata benar, benar, aku baru ingat hubun hujin adalah keluarga jauh dari majikanku dia baru datang dalam beberapa hari ini bila kau mau mencari majikanku itu salah, karena senya bukan hubun Hiat Kun sudah tahu bahwa si pelayan menutupi kebohongannya yang tadi dengan tersenyum dia berkata kalah begitu, apakah kau bisa mempertemukanku dengan hubun hujin? boleh, boleh, silakan ikut denganku hubun hujin dan hubun hao berada di ruang rahasia Hiat Kun menemui mereka di sana hubun hao melihat Hiat Kun yang begitu cantik hingga berbengong-bengong dia berpikir, sejak lahir, belum pernah aku melihat gadis yang begitu cantik walau sugiok sudah cukup cantik, tapi gadis ini lebih cantik lagi dia datang sendiri, aku tidak akan melepaskan dia dia adalah puteraku, hubun hao anakku ada tamu, tolong bantu aku kata hubun hujin kata hubun hao sambil tertawa angin apakah yang membawa Dewi Bulan datang kemari Hiat Kun hanya diam tidak mau meladeninya Hiat Kun sudah bertemu dengan hubun hujin hubun hujin dengan tenang dan sopan berkata maksud kedatanganku kesini apakah sudah disampaikan oleh pelayan tadi kepada hujin? kata hubun hujin kata pelayanku, kau datang kesini untuk mengantarkan hadiah? benar, ini hadiahnya hubun hujin melihat bahwa baju itu milik boklingku langsung dia melotot tapi dibanding dengan puteranya dia masih tampak lebih tenang karena begitu melihat hubun hao reaksinya langsung berubah cangkir teh yang dipegangnya pun tumpah separuh hubun hujin melihat baju itu dan berkata biasanya bila seperti ini kita harus saling menukar hadiah temanmu itu mau menukarnya dengan apa? katanya nona sugiok tinggal disini temanku itu ingin bertemu dengannya apakah nona kia bisa ikut denganku? kata hubun hujin maaf, hadiah ini harus diperiksa dulu kau jangan mentertawahkanku karena bila menukar hadiah lebih baik tidak saling merugikan bila barang ini bukan barang palsu baru kita bicarakan bisnis ini lebih lanjut kata kang hiat kun aku mengerti bisnis harus adil dan harus melihat barang terlebih dahulu baru bisa menentukan harga hujin menyuruh seseorang datang untuk melihat baru bisa menentukan harga kata hubun hujin anakku, coba panggil ayahmu kemari hubun hoho terkejut dan dia menjawab tidak perlu memanggil ayah aku pernah melihat baju ini baju ini benar-benar milik box yaoya hubun hujin memelototi putranya dia bukan menyalahkan putranya menyebut pemilik baju ini dia marah karena putranya tidak mengerti mengapa dia ingin suaminya datang kemari bila sudah pernah melihatnya bagaimana kau tahu di mana dan kapan box yaoya memakai baju ini bukan? sejak hari itu kau belum pernah bertemu dengan box yaoya lagi kata hubun hujin hiat kun adalah gadis yang pintar begitu mendengar kata-kata tentang box yaoya dia segera sadar apakah yang mereka tukar adalah putra panglima box yaoya pikir hiat kun belum habis berpikir dia sudah mendengar kata-kata hubun hoho lagi hari itu memang aku tidak bertemu dengan box yaoya tapi dua hari yang lalu panglima box sudah menyuruh orang-orang bahkan meminta bantuan kepada ayah untuk mencari putranya yang hilang kata orang-orang sewaktu putra box yaoya menghilang baju yang dipakai oleh siaoya sesuai dengan baju yang dibawa sekarang hari itu ibu tidak mendengar langsung tapi aku mendengarnya hiat kun sangat kegembira dia berpikir ternyata box lingku berada di tangan hoanto aku pantas gadis itu berkata bahwa dalam perdagangan ini posisi kira berada di atas angin tapi mengapa dia tidak mau datang sendiri kesini dalam hati hubun hujin sangat marah kepada putranya benar-benar anak bodoh kau tidak mengerti lebih baik kita lihat dulu bagaimana bagusnya suruhlah ayahmu kesini tiba-tiba ada orang yang berkata dengan dingin sejak tadi aku sudah mendengar pembicaraan kalian anakku, ibumu tidak salah perdagangan ini begitu besar kita harus hati-hati coba aku lihat dulu barangnya begitu dia masuk dia sudah memberi isyarat lewat metu dengan istrinya sekarang suami istri itu saling tersenyum dan merasa yakin tanya hiat kun apakah anda adalah tuan hubun? coba anda lihat dulu dengan teliti barang ini aku harus bicara lagi dengan orang yang menitipkan barang ini harga tidak boleh kurang ketua pektohsan itu melihat dan berkata benar, barang ini memang barang asli kau lihat ini adalah tanda keluarga bok dia membalikan baju itu dan di ujung baju ada sulaman seekor elang kata hubun hujin kalau begitu bok siyaoya ada di tangan temanmu apakah aku boleh tahu siapa nama temanmu itu? dengan dingin hiat kun berkata perdagangan yang adil masing-masing pihak mendapatkan apa yang diinginkan tidak perlu tahu nama si penjual tiba-tiba hubun ho berkata sudah lama aku tahu namamu sekarang baru bertemu denganmu aku benar-benar sangat beruntung tanya hiat kun dengan dingin apakah kau tahu namaku nona adalah si cantik dari lokyang menurutku si cantik sedunia, itu pun masih boleh kata hubun hao hiat kun terkejut sekarang dia baru tahu mereka sudah tahu identitasnya segera dia marah dan berkata apakah kalian setuju dengan perdagangan ini? aku tidak ada waktu mengobrol denganmu kata hubun hujin nona kang, jangan marah walaupun dalam bisnis ini tidak perlu tahu nama si penjual tapi bila kenal dengan penjualnya, bukankah itu lebih baik? putraku hanya kagum kepadamu, dia tidak bersalah kepadamu kata hubun hao kau tidak suka mengobrol, kalau begitu kita bicara terang-terangan saja kau bernama kang hiat kun, temanmu itu bernama hui tian sin leong, hui tian hoan kalau iya, lalu kenapa? kata hubun hujin hui tian ingin menukar barang ini dengan adik seperguruannya tapi tidak bisa hanya dengan baju ini saja, kata hiat kun benar, baju ini hanya sebagai alat untuk pembuktian saja dia akan menukar semuanya dengan pemilik baju ini tanya hubun hujin kita tidak perlu berputar-putar apakah kau sudah membawa boks yao ya kesini? begitu iya tian hoan sudah melihat kiai sugiok baru dia akan melepaskan orang yang kalian mau kata ketua pektohsan